UIN Senan Gunung Jati Bandung, kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih pembawa acara yang sempat menghilang ya. Alhamdulillah sudah bisa bergabung lagi. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Jurusan Penyedikan MIPA, Bapak Doklandes Haji Idan Suhada, MPD. Yang terhormat Ibu Sekretaris Jurusan Penyedikan MIPA, Ibu Dokteranda Cucu Zainab Subarkah, MPD. Kepada Ibu Narasumber, dari jauh nih ya, dari Untes Negeri Riong. Ibu Dokter Rosalinda. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah Ibu. Ini satu instansi sama Ibu Yeni ya, Bu. Ibu Yeni. Yeni Tarol. Ibu Yeni di Pendidikan Kimia. Ibu mungkin ini yang murni ya. Apa di ekipnya Ibu? Iya, Yeni Kurniawati. Selamat datang ya Bu bergabung dengan webinar Pendidikan Kimia. Terima kasih atas kesediaannya menjadi secara suger pada acara ini. Terima kasih kepada para dosen, staff dosen pendidikan kimia yang sudah ikut berpartisipasi, terutama pada Pak Ferli. Ini sebagai salah satu dari program pendidikan kimia. Kebetulan juga ada di perhuliahan ya Pak Ferli. Dan Ibu Sari MPD sebagai ketua lab pendidikan kimia kepada para staff admin. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Neneng Windayani, selaku Sekretaris Laboratorium Terpadu, kepada para mahasiswa semua yang sudah membantu dalam penyelenggaraan acara ini. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Ilahi Robi. Bahwasannya hari ini kembali program studi pendidikan kimia mengudara. Untuk tahun ini, biasanya yang menggagas itu mahasiswa, sekarang prodi pendidikan kimia bekerja sama dengan mahasiswa menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat via webinar daring. Memang program pengabdian kepada masyarakat ini telah menjadi program rutin kami di program studi pendidikan kimia sebagai salah satu dari pengamalan tridharma perguruan tinggi. Nah, biasanya di luar masa pandemi, kita biasanya ke masyarakat, namun tentu jangkauannya jika secara offline itu hanya di satu daerah. Alhamdulillah hikmah dari webinar dari COVID-19 ini ternyata mendekatkan jarak yang tadinya jauh. Jadi Ibu dari jauh dari Riau bisa bertemu muka dengan kita semua di Bandung dan ini juga pesertanya kelihatannya banyak juga tersebar di seluruh Indonesia dan banyak guru juga. Alhamdulillah saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada peserta dan juga kepada penyelenggara dan kepada narasumber dan Bapak Haji dan Suhada yang sudah menyempatkan diri untuk menjadi keynote speaker. Tema yang dibawakan kali ini tentang edukasi penggunaan zat adiktif dan zat adiktif dalam kehidupan. Memang ini dua hal yang tidak dapat terpisahkan. Zat adiktifnya sendiri yang sering dikonsumsi, tentu zat adiktifnya jangan. Zat adiktif sebagai salah satu perusak dari moral dan mental dari generasi muda. Namun ini memang telah menjadi bagian dari pembahasan di mata kuliah kami sebagai salah satu pembekalan. Diharapkan nanti mahasiswa juga bisa mengedukasi masyarakat dan lewat mata kuliah ini juga masyarakat bisa teredukasi. Dan ini adalah salah satu dari wujud pengabdian tersebut. Mudah-mudahan webinar ini nanti bermanfaat dan nanti memberikan dari Ibu Narasumber nanti banyak hal yang bisa kita gali sehingga ada pencerahan baru dari materi zat adiktif dan zat adiktif ini yang selain nanti bisa bermanfaat bagi mahasiswa juga bagi kami dosen untuk memperbaharui pengetahuan dan juga tentu bagi para peserta semua. Akhirul Kalam, terima kasih. Mohon maaf bila tadi ada kekurangan pada saat penyelenggaraan. Malum ini bulan puasa. Pintu langit memang terbuka, kita itu tetapi pintu perbatasan kota ditutup. Sehingga tidak bisa mudik. Mudah-mudahan di hari terakhir Jumat, Ramadan terakhir ya, hari Jumat, karena minggu depan kita sudah memasuki bulan sawal. Mudah-mudahan ini membawa keberkahan kita semua. Tetap bertolabul ilmi. Mudah-mudahan kita menjadi pemenang dan amal ibadah kita diterima oleh subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami aturkan terima kasih kepada Ibu Dr. Ida Farida MPD yang telah memberikan opening speech-nya pada hari ini. Untuk selanjutnya, kami serahkan kepada Pak Ber. Baik, terima kasih Anissa yang sudah memandu acara kita pada kesempatan kali ini untuk di opening-nya. Bapak-Ibu yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan masuk ke agenda utama. Sebelumnya ini ada permohonan maaf dan juga segaligus informasi. Mohon untuk doanya Ibu Riri ya, nggak bisa join. Karena tadi malam ada musibah, anaknya harus masuk rumah sakit. Dirawat di rumah sakit ya, dehidrasi. Jadi mudah-mudahan kita doakan di bulan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan yang bersekutan dan juga keluarganya diberikan kesehatan dan bisa kembali sehat ya. Dan menikmati nikmatnya akhir di bulan Sri Ramudan ini. Dan tentunya nanti di lebaran nanti ya. Oleh karena itu, mohon maaf juga nih saya moderator dadakan. Jadi karena sudah... Harusnya Ibu Riri ya. Harusnya Ibu Riri ya. Oh iya, betul. Jadi mohon maaf karena memang webinar ini juga sudah kita set lumayan lama. Tetapi ini merupakan proyek ya. Proyek dari mata kuliah zat kimia adiktif dan adiktif. Kebetulan semester ini Bu Kaprodi mengamanahkan ke saya. Dan juga memang sebelumnya juga pernah ya diampu oleh Ibu Riri juga gitu. Nah lalu kemarin berinisiatif untuk membuat proyek untuk pengambilan ke masyarakat. Kita akan coba melakukan edukasi dan penyuluhan. Namun karena posisi masih pandemik. Jadinya kita Ramadan ini kita coba mengudara dulu ya via online. Dan nanti mungkin setelah lebaran untuk bisa offline-nya mudah-mudahan lebih memungkinkan. Dan ternyata ini sinergis dengan program kerja dari Prodi Pendidikan Kimia untuk melakukan PKM. Sehingga Alhamdulillah bisa sinergis ya antara proyek di mata kuliah kami dan juga dengan Prodi gitu ya. Alhamdulillah terima kasih Bu Kaprodi yang sudah support dan juga mendukung atas seselenggaranya pada kesempatan acara kali ini. Dan luar dugaan walaupun publikasi mungkin hanya satu minggu ya. Inilah hikmahnya online ya jadi bisa dari berbagai daerah dan cukup banyak juga ya hampir 200. Tadinya kita akan arahkan ke Youtube saja karena biasanya mahasiswa dan pelajar atau guru itu lebih nyaman di Youtube gitu ya. Karena target kita memang untuk mahasiswa dan sekolah. Ya edukasi ini kita targetkan untuk mahasiswa dan sekolah. Kalau untuk dosen kan relatif sudah banyak tahu lah. Jadi kita arahkan subjek atau objeknya ke sekolah dan juga mahasiswa gitu. Tapi tadi saya cek di Youtube juga Alhamdulillah cukup banyak yang menyimak. Mudah-mudahan nanti yang di Youtube bisa berpartisipasi juga dalam menyampaikan gagasan atau komentarnya. Baik Bapak-Ibu kita akan masuk ke agenda utama kita. Di agenda utama ini kita akan diskusi tentang edukasi pentingnya memberikan pemahaman tentang penggunaan zat aditif dan adiktif ya di kehidupan sehari-hari. Untuk bagian pertama insya Allah Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Bapak Haji Idad Suhada, Dr. Randas Haji Idad Suhada MPD sudah bisa ada di tengah-tengah kita selaku ketua jurusan pendidikan MIPA. Yang insya Allah akan memberikan pengantar awal terkait diskusi kita pada kali ini tentang urgensi dan pentingnya edukasi tentang penggunaan zat adiktif dan adiktif. Dan juga kebetulan di UIN ini kan kita juga menerapkan kurikulum berbasis wahyu memandu ilmu ya. Nah jadi sesegala sesuatu yang kita sampaikan walaupun itu bukan pelajaran agama, mata kuliah agama tapi harus kita coba kaitkan dengan Islam begitu ya. Nah mungkin nanti Bapak Haji Idad juga bisa memberikan perspektif yang lain terkait dengan pentingnya kita selaku muslim ya untuk mengkonsumsi gitu ya. Tidak hanya halal tapi juga toyib. Nah sebenarnya toyib atau baik ini kan oleh orang kimia bisa dideskripsikan sebenarnya harus seperti apa gitu. Untuk itu kepada Bapak Dr. Randas Haji Idad Suhada MPD saya persilakan. Terima kasih Pak Perli. Beliau datang dari Rio untuk memberikan satu bentuk pencerahan kepada kami sebuah selamat datang di dunia maya Ibu Raja. Terima kasih Pak. Yang saya hormati Ketua atau maaf Sekretaris Jurusan Pendidikan MIPA Ibu Dr. Randas Haji Subaraka MPD dan juga Ibu Ketua Program Studi Pendidikan Kimia Ibu Dr. Haji Ida Parida MPD. Para dosen di lingkungan Prodi Pendidikan Kimia dan juga tentu saya lihat tadi ada beberapa dosen di luar pendidikan Prodi Kimia Pak Perli. Dalam sekup Fakultas Tarbiah dan Kuguru. Alhamdulillah. Selamat bergabung para dosen. Dan yang tak kalah penting yang saya banggakan yaitu anak-anakku sebuah mahasiswa program studi pendidikan kimia yang dengan penuh sabar dan penuh kebersamaan kita selalu bersama-sama dalam mendukung dalam sebuah kegiatan. Dan juga hadirin para guru ataupun para peminat webinar ini saya mengaturkan selamat bertemu semoga keberadaan kita senantiasa mendapatkan hidau dan berfirah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Puji dan syukur malilah kita bersama sampaikan kehadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjunan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kegiatan PKM ini untuk program studi pendidikan kimia tentu ini program rutinitas. Yang selalu dilakukan dalam satu semester setidaknya kadang dua kali sehingga dalam satu tahun empat kali. Tentu kegiatan PKM ini merupakan salah satu dari tridharma perguruan tinggi. Tridharma perguruan tinggi merupakan suatu asas yang dipegang oleh setiap perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan webinar dengan mengambil tema edukasi penggunaan aditif dan adiktif dalam kehidupan. Tentu ini saya mengapresiasi bagaimanapun manusia tidak lepas dari konsumsi, baik makanan maupun minuman. Sehingga bagaimana webinar ini memberikan usaha, membekali kepada masyarakat untuk lebih memahami, bahkan mampu nantinya memilih dan memilah. Mana jad aditif yang bisa dipakai, dan mana pula jad adiktif yang biasa kita gunakan. Kegiatan ini mudah-mudahan memberikan inspirasi kepada kita semua untuk memahami lebih konfrensif terhadap apa yang kita makan dan apa yang kita minum sehari-hari. Tentu dalam dunia industri pada era 20-an ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hampir dalam semua bidang menggunakan teknologi yang canggih. Bahan yang dipakai dalam industri pun mengalami perubahan sehingga lebih efektif dan efisien. Seperti pada industri makanan dan minuman. Di mana saat ini banyak makanan yang menggunakan bahan-bahan tambahan atau yang lebih dikenal dengan jad aditif. Jad aditif adalah bahan yang ditambahkan atau dicampurkan sewaktu mengolahan makanan untuk meningkatkan mutu. Tetapi di satu pihak pun tentu mutu ini menjadi prioritas utama dalam makanan. Sehingga kadang kita ditemukan jad ini berbentuk pewarna pemanis maupun penyedap. Jad aditif selain menghasilkan produk yang bagus juga lebih mudah dipakai. Sehingga jad ini digunakan hampir dalam semua produk makanan. Mulai dari makanan produk pabrik sampai pedagang kaki lima. Selain menguntungkan dari segi efisien jad ini juga lebih murah daripada menggunakan bahan-bahan yang alami. Di balik semua keuntungan yang didapat tersebut jad aditif juga memiliki beberapa kerugian terutama dari segi kesehatan. Jad aditif ditengare sebagai salah satu jad yang menimbulkan berbagai penyakit terutama kanker. Sedangkan jad aditif adalah jad aditif apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi atau ingin menggunakan secara terus-menerus yang disebut dengan ketagihan. Jad aditif alami yang bisa dikonsumsi adalah kafein yang ada dalam kopi. Begitupun tein yang ada di dalam teh. Kadang kita muncul setelah minum kopi, kadang muncul semacam suatu sugesti bahwa dengan meminum kopi maka rasa kita menjadi segar kembali. Sehingga raga ngantuk menjadi hilang. Jad aditif dapat dikelombokan menjadi tiga. Yang pertama narkotika, yang kedua psiktorpika, dan yang ketiga jad psikoaktif lain. Islam adalah agama yang rahmatan lil'alamin. Islam tidak hanya mengatur bagaimana cara seseorang beribadah kepada Allah SWT, tetapi juga mengatur segala aspek kehidupan sehingga umat Islam akan memiliki kehidupan yang teratur. Karena adanya pedoman dari tersebut. Tidak terkecuali dalam bidang makanan, Islam pun mengajarkan kepada umatnya, menganjurkan kepada umatnya untuk memakan yang halalan toiban. Tidak toiban, tetapi halalan dulu baru toib. Dan melarang memakan makanan yang haram. Berdasarkan sudut pandang Islam, makanan yang haram pasti memiliki berbagai madarat. Yang membahayakan bagi yang mengkonsumsinya. Dan makanan yang halal adalah makanan yang baik dan aman untuk dikonsumsi. Sebagai seorang sifitas akademika, tentu kita dianjurkan untuk menggunakan akal kita dalam menyelesaikan berbagai masalah. Terutama masalah yang melibatkan maslahat bagi umat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Yunus ayat 100. Dan tidak ada seorang pun akan beriman, kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakkan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak menggunakan akal. Tentu bagaimana kita menggunakan akal sesuai dengan peruntukannya. Sehingga dengan akal bagaimana kita terselamatkan dari hal-hal yang merugikan. Baik bagi diri maupun dalam kehidupan umat. Sebagai cendikawan muslim ada yang mengatakan atau memutuskan dalam Islam memutuskan suatu hukum atau patwa menggunakan kaedah fikir. Termasuk dalam perihal kehalalan dan keharaman makanan. Berdasarkan kaedah. Asal segala sesuatu itu boleh. Kaedah di atas adalah kaedah fikir yang penting untuk diketahui. Kebolehan yang dimaksud pada kaedah di atas dihususkan untuk sesuatu yang sifatnya non-ibadah. Seperti makan, minum, muamalah, dan adat. Karena untuk urusan ibadah, ritual, punya kaedah tersendiri yang berlawanan dengan kaedah di atas. Kaedah tentang ritual ibadah menurut Imam Ahmad. Annal asla fil ibadati taupib. Artinya asal dari segala ibadah itu sifatnya taupib. Perintah Allah. Dr. Yusuf Al-Qadrawi mengungkapkan dari dua kaedah di atas. Setidaknya bisa disimpulkan. Agar kita beribadah kecuali dengan apa yang sudah diisyaratkan oleh Allah. Dan tidak mengharapkan selain kecuali apa yang Allah haramkan. Imam Asayuti menjelaskan bahwa kebolehan tersebut didasarkan banyak dalil. Seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'a halallahu fahuwa halalun. Wa ma'a harama fahuwa haramun. Wa ma'a kasata anhu fahuwa apun. Faqbulu minallahi akiyatahu fa'innallahu halam yakun liyansa syai'a. Apa yang Allah halalkan maka ia halal. Dan apa yang Allah haramkan maka ia haram. Dan apa yang Allah diamkan maka ia dimaafkan. Maka terimaklah maafnya karena Allah tidak pernah melupakan sesuatu apapun. Riwayat atau berani. Wilayah halal jauh lebih luas daripada wilayah haram. Ini salah satu rahmat Allah kepada mahluknya. Bumi diciptakan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Oleh karena itu di bumi diciptakan makanan halal. Yang lebih banyak daripada makanan yang diharamkan. Maka kita sebagai umat yang beragama. Yang menjunjung tinggi nilai-nilai syari'a. Tentu bagaimana kita mampu memahami dan mengamalkan mana yang kita harus makan. Dan mana yang kita tidak boleh makan. Allah berfirman. Dan dia telah menundukan untukku apa yang di langit. Dan apa yang di bumi semuanya. Sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Mengenal batas-batas makanan halal dan haram pun masih banyak yang diperselisihkan oleh ulama. Artinya batasan tersebut masih bisa didiskusikan. Dan tidak mengikuti secara pasti. Ini membuktikan bahwa sebenarnya wilayah halal itu sangat luas. Dalam surat Al-Baqarah 168. Hai sekalian manusia. Makanlah yang halal lagi baik. Dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh nyata bagimu. Berdasarkan ayat di atas dan ayat-ayat yang lain. Allah memerintahkan kepada kita. Agar kita memakan makanan yang halal. Karena itulah jumlah makanan yang halal lebih banyak daripada yang haram. Maka dengan webinar ini diharapkan. Bagaimana nanti narasumber memberikan nukilan-nukilan secara ilmiah. Maupun secara pengalaman. Sehingga akan menambah wawasan kepada kita. Memberikan gambaran. Karena bagaimanapun kita sebagai manusia. Kita tidak bisa terhindar dari dua jat ini. Namun kita sebagai makhluk yang berakal. Dan memiliki norma-norma agama. Norma-norma susila. Mampu kita memilih dan memilah. Sehingga kelak kita akan menjadi orang yang mampu memanfaatkan yang baik. Dan tentu kita mampu menghilangkan yang jelek. Mudah-mudahan dengan yang singkat ini. Tentu mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan. Selamat melaksanakan webinar. Dan tentu kita akan memperoleh sesuatu yang bagus. Sesuatu yang lebih maju. Dan sesuatu yang lebih berharga. Bila itu fiqwa lidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Neshaji Ida Syuhada yang telah menyampaikan pengantar pada webinar kali ini. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bisa menggambarkan kepada kita tentang perspektif Pemberdayaan atau pemanfaatan zat aditif dan adiktif ini dalam perspektif ilmiah dan juga Islam. Karena memang di targetan atau capaian kurikulum untuk mata kuliah ini juga salah satunya adalah dalam aspek sikap diharapkan mahasiswa juga setelah mendapatkan materi-materi tentang zat aditif dan adiktif ini bisa mengaplikasikan, mengimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Dan tentunya harapannya dalam webinar ini dan juga nanti pengabdian berikutnya itu bisa mengedukasi. Jadi kita bekali dulu, lalu kita edukasi masyarakat umum apakah itu nanti di sekolah dulu atau di ruang lingkup masyarakat yang lebih luas. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bisa menginspirasi kita semua terkait dengan latar belakang dan juga pentingnya acara webinar kita kali ini. Kita akan masuk ke agenda berikutnya yaitu pemaparan materi dan juga penyampaian atau sharing materi tentang edukasi penggunaan zat aditif dan adiktif dalam kehidupan yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Rosalinda yang sekarang sudah hadir di tengah-tengah kita bahkan dari tadi sudah ikut join Alhamdulillah. Baik, sebelumnya saya coba bacakan dulu kurikulum Vite beliau. Nama lengkap Dr. Rosalinda MSI, lalu tempat tanggal lahir di Pekanbaru ya. Nah nanti kalau ada yang mau email bisa ya di rosalinda.unri.ac.id ya. Ini juga ada nomor teleponnya nanti kalau ada yang berminat atau ingin kolaborasi atau ingin minta kerjasama apapun bisa kontak beliau ya. Sekarang home base-nya di Prodi Pendidikan Kimia ya. FKIP Universitas Rio, Pekanbaru ya. Jadi inilah salah satu hikmah tadi disebutkan ya. Hikmah adanya online walaupun Pekanbaru dan Bandung lumayan beda pulau ya. Tapi bisa dengan lancar kita lakukan dengan baik. Mudah-mudahan sinyalnya terjaga ini. Lalu matakulah yang diampu untuk serata S1-nya media pembelajaran kimia, kimia analitik 1-2, teknik laboratorium, pembelajaran kimia dalam bahasa Inggris ya. Jadi beliau punya basic kuat juga di analitik. Mudah-mudahan nanti bisa sharing juga terkait dengan analisisnya ya. Analisis untuk zat adiktifnya. Lalu untuk serata 2-nya ada penerapan IT atau teknologi informasi ya. Dalam pembelajaran kimia, analitik lanjut, manajemen dan keselamatan laboratorium, dan desain pembelajaran dan praktikum kimia. Di serata 2 IPA-nya itu tentang kimia dan juga sama ya di IT dalam pembelajaran IPA dan manajemen laboratorium IPA. Ada pun riwayat pendidikan beliau, ini luar biasa. S1-nya di Andalas ya, di Universitas Andalas mengambil bidang ilmu kimia. Lalu di S2-nya juga sama, di Andalas dengan spesifikasi kimia analitik ya. Jadi tadi punya kepakaran di bidang analitik. Dan S3-nya ini di Jepang ya, di Gifu University ya, mengambil material kemistri, khususnya kromatografi. Nah itu bisa dibaca ya, lanjutnya judul dan skripsi topik diserestasinya. Ada pun pengalaman penelitian ini cukup banyak, beliau hanya mencantumkan 3 tahun terakhir. Bapak-Ibu juga bisa menyimak bagaimana topik-topik penelitian dalam apa namanya atau yang dilakukan oleh Ibu Rasulanda ini memang bermacam-macam ya. Ada yang juga tadi ke bahan ajar atau media pembelajaran berbasis IT gitu. Ada juga yang tadi berbasis bidang analitik ya, yang lebih spesifik di analisis zat-zat kimia juga. Lalu untuk pengabdian masyarakat, ini juga 3 tahun terakhir ya, sering melakukan pelatihan, penulisan proposal, PTK ya, dan artikel ilmiah. Nah ini bisa nanti kolaborasi juga nih. Kita di Prodi punya jurnal tabis kimia Bu, nah kebetulan saya yang apa namanya mengkoordinir, nanti mungkin kita bisa kolaborasi. Atau juga invited nanti, autor dan editor ya. Lalu juga sering melakukan pelatihan untuk penggunaan media berbasis IT di beberapa tempat ya, di Kabupaten Siak ya, dan beberapa tempat lainnya. Nah juga publikasi artikel ilmiah dalam 5 tahun terakhir, saya kira ini juga cukup banyak ya, luar biasa, dan hanya di-capture hanya 5 tahun terakhir. Bapak-Ibu juga bisa lihat bagaimana reputasi beliau dalam menulis di jurnal nasional berakreditasi ataupun jurnal internasional berreputasi ya. Dan juga pernah terbit di statistik kimia ya, tahun berapa tuh? 2019 ya kalau nggak salah, ini juga ada. Di tahun 2019 pernah terbit di jurnal kita. Saya kira itu, lalu pengalaman seminar ilmiahnya juga sama ini, di 5 tahun terakhir. Alhamdulillah Ibu juga sering melangkuti dan melakukan kegiatan internasional conference di berbagai tempat. Karya buku terakhir, ini ada buku tentang kimia analitik 1, lalu ada di proceeding di beberapa conference. Untuk haki-nya ada yang berkaitan dengan tes high order thinking skill dalam kimia ya, lalu juga tentang beberapa modul yang dihakikan ya. Rekognisi dan juga pengenalan dari dunia luar ya. Ini sebagai reviewer di beberapa jurnal, nah ini kan luar biasa ini udah banyak reviewernya, nanti harus diundang nih. Terus juga pengalaman serkular pernah menjadi sekretaris perudi tahun 2005-2008, lalu juga koordinator program studi pendidikan kimia ya. Menghadapi ujian, lalu sekretaris jurusan, dan sekarang alhamdulillah sebagai ketua jurusan bu ya. Ketua jurusan pendidikan MIPA FKIP Rio ya. Sampai sekarang bu ya, masih ya? Insya Allah. Alhamdulillah ya, jadi ini ibu kajur ya. Nah itu orang-orang yang bisa saya bacakan, karena banyak sekali, tidak mungkin dibacakan semua. Waktu kita juga memang tidak lama ya, terbatas mungkin nanti sampai jam tigaan untuk pemaparan dan diskusi pertanyaan. Saya ingatkan bagi Bapak-Ibu, rekan-rekan mahasiswa, atau mungkin di sini saya lihat tadi banyak pelajar juga ya, ada beberapa anak SMK. Memang saya undang secara khusus untuk mengikuti kegiatan ini, untuk edukasi juga. Juga ada beberapa guru, nanti bisa bertanya langsung melalui kolom chat, kalau misalnya pas pemaparan materi ingin ada yang ditanyakan ya. Mungkin kalau nanti lupa gitu ya, ketik aja dulu. Nanti penelitian akan merekap, nanti saya akan coba teruskan ke pemateri. Juga yang di Youtube sama, seperti itu, karena tidak bisa interaksi langsung, boleh di kolom chat, langsung dituliskan saja dari mana asalnya, terus juga pertanyaan, dan seterusnya. Juga yang di Youtube jangan lupa ini ada pesan sponsor untuk like, comment, and share. Dan juga subscribe ya, apa namanya, channelnya. Nanti kalau ada masih waktu, kita akan open mic atau buka sesi diskusi secara khusus yang melibatkan langsung Bapak-Ibu untuk menyampaikan secara langsung. Untuk itu, kita akan langsung masuk ke pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Salinda MSI. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Ferli, sudah mengenalkan saya kepada audiens. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Ibu Koronator Prodi yang mengundang saya dalam acara ini. Ibu Dr. Ida Farida, MPD. Makasih Ibu. Kemudian, juga yang saya hormati Bapak-Ibu dosen Prodi, Kimia Uwin Sunan Genung Jati, Bandung. Bapak-Ibu guru SMA, SMK. Para mahasiswa, adik-adik siswa sekolah SMK dan SMI yang join ya, atau mengikuti webinar yang ditajak oleh program studi pendidikan kimia Uwin Sunan Genung Jati, Bandung. Baik, saya tidak akan perpanjang muka lima. Kita langsung saja berdiskusi dan sharing tentang topik pada hari ini, yaitu tentang edukasi penggunaan zat adiktif dan adiktif dalam kehidupan kita. Baik, izinkan saya share screen. Sudah terlihat, Pak? Sudah, sudah. Oke. Baik. Judul yang saya ambil, ini simple saja, zat adiktif dan zat adiktif. Nah. Ini, kalau melihat gambar ini, kita ingat tebaran ya. Alhamdulillah, hari ini tanggal 7 Mei 2021, pertempatan dengan 25 Ramadhan, 1442 Hijri ya. Seperti yang sudah kita dengar tadi dari Pak Kajur, itu Bu Kepanur Notor Prodi juga, seolah-olah dalam minggu depan kita akan menyambut Hari Raya Edufitri, 1 Sawal 1442 Hijri ya. Dan kegembiraan atau kebahagiaan kita, biasanya kita menyambut Hari Raya Edufitri itu sering ya. Kita ungkapkan dengan persiapan-persiapan khusus atau spesial ya. Salah satunya persiapan di makanan, minuman, pakaian, dan sebagainya. Walaupun zaman ini COVID ya, udah dua kali lebaran, kita tidak bisa meraihkan secara normal, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hikmat kita beribadah ya. Dan juga kebahagiaan kita menyambut Hari Raya Edufitri, tidak mengurangi. Walaupun tidak bisa mudik tadi, kata Bu Kepro. Baik, dari gambar-gambar ini kita bisa melihat berbagai macam makanan, berbagai macam minuman, permen, dan sebagainya, itu baik yang homemade, kita buat di rumah, atau dari industri makanan, itu tampilannya menarik. Tampilannya menarik, kemasannya menarik, cantik, warnanya indah, rasanya juga enak. Nah, makanan-makanan ini, sebagai orang kimia kita tahu, ada sesuatu yang ditambahkan ke dalamnya, baik itu sebagai pemanis, pewarna, pengawet, dan sebagainya. Sehingga tampilannya seperti yang kita dapatkan saat mau mengkonsumsinya. Nah, zat-zat yang ditambahkan pada makanan selama proses produksi, pengemasan atau penyimpanan dengan maksud tertentu, misalnya untuk memperbaiki nilai gizi, memperbaiki cita rasanya, untuk mengawetkan, memantapkan, atau memperbaiki tampilan atau performa makanan atau minuman tersebut, itu kita sebut dengan zat aditif. Jadi, sementara mudah saja sih mengingatnya ditambahkan. Jadikan ad, itu klunya, zat aditif, artinya ad, ditambahkan. Nah, pengetahuan tentang zat aditif tadi penting. Mengapa penting? Karena sebagai manusia, sebagai Allah, sebagai manusia, makhluk yang spesial, yang berpikir dan berakal, kita harus bertanggung jawab terhadap tubuh kita. Bahan makanan apa saja yang aman dan tidak aman jika dikonsumsi. Kalau kita sebagai muslim, makanan apa saja yang tadi toyib dan halal, bisa masuk ke tubuh kita. Nah, mungkin ini tidak dari segi halalnya, tapi dari segi toyibnya tadi. Baik, selanjutnya, kita masuk kepada, tadi sudah pengertian zat aditifnya. Nah, zat aditif ini, jika dilihat dari sumber zat aditif tersebut, kita bisa membaginya dalam dua grup besar, yaitu zat aditif alami dan zat aditif buatan. Kalau alami, tentu zat aditif, yang diperoleh dari alam. Nah, sebagian besar itu dari tumbuh-tumbuhan, walaupun ada sebagian dari juga hewani. Nah, umumnya zat aditif alami ini tidak menimbulkan efek samping yang membahayakan kesehatan manusia. Namun, juga harus hati-hati. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Mungkin secara kemistri tidak, tapi berefek juga. Yang kedua, itu zat aditif buatan. Zat aditif buatan itu, zat aditif yang dibuat dengan melalui serangkaian proses kimia. Nah, zat aditif yang buatan ini, kita harus hati-hati. Tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan, karena zat aditif buatan biasanya menimbulkan efek yang negatif terhadap kesehatan tubuh. Jadi, ada batas-batas tertentu, zat aditif buatan yang boleh kita konsumsi. Walaupun zat aditif itu diperbolehkan oleh negara, oleh FAD, atau oleh BPPOM, tapi kita juga harus hati-hati, karena ada batas-batas maksimum yang diperbolehkan kita mengkonsumsinya. Nah, zat aditif alami dan buatan tersebut, zat aditif bisa kita lihat dari segi peruntukannya tadi. Fungsinya tadi kepada makanan dan minuman tadi kita tambahkan untuk apa. Kita bisa membaginya dalam beberapa kelompok. Jadi, ada zat aditif kuwarna, ada zat aditif pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma atau esens, pengental dan pengemulsi. Kita akan bahas satu-satu. Zat kuwarna. Zat aditif kuwarna ini ditambahkan untuk meningkatkan warna pada makanan atau minuman. Karena zat kuwarna artinya dia memberikan warna pada makanan sehingga dia meningkatkan daya tarik atau visual dari pangan tersebut. Merangsang indera penglihatan. Kemudian, karena zat kuwarna ini ditambahkan, kita juga bertujuan untuk menyeragamkan dan menstabilkan warna dari produk, makanan, dan minuman yang kita siapkan. Kemudian, untuk menutupi atau mengatasi perubahan warna selama proses penyiapan makanan atau minuman, biasanya barangkali terjadi perubahan warna, mungkin kena pemanasan, mungkin kena penyimpanan. Nah, itu diberikan fungsi perwarna ini juga seperti itu. Untuk menutupi atau mengatasi perubahan warna. Nah, warna ini juga dibagi dua berdasarkan sumbernya, warna alami dan warna buatan. Warna alami diperoleh dari alam, baik tumbuhan ataupun hewan. Nah, kita sudah biasa dalam kehidupan sehari-hari menggunakan kunyit untuk warna kuning, daun suji, daun pandan untuk warna hijau, kemudian bunga telang ya, yang dari visualnya juga cantik, warna juga unik, itu warna biru keunguan, kemudian gula kelapa untuk warna merah kecoklatan, cabai, dan bunga belimbing sayur untuk warna merah. Kita juga bisa menggunakan buah naga ya, buah naga, bayam merah, itu untuk warna merah. Nah, sebagian besar pewarna alami ini aman, insya Allah aman bagi kesehatan manusia. Nah, untuk pewarna buatan, dia punya karakteristik dibanding dengan pewarna alami, itu harganya lebih murah. Praktis dalam penggunaannya, dan warnanya lebih kuat. Kemudian, variasi warna dari pewarna buatan ini sangat banyak. Sehingga kita bisa memilih kita ingin warna apa nih. Jadi banyak variasinya, degradasi warna dari pewarna buatan ini banyak, dan warnanya tidak rusak karena pemanasan. Namun, penggunaan bahan pewarna untuk makanan harus melalui penghujan yang ketat untuk kesehatan konsumen. Kita harus mengikuti takarannya, yang tadi batas kebolehannya untuk dikonsumsi. Karena sebaiknya tidak dikonsumsi dalam jumlah yang banyak dan terus menerus. Karena artinya kita memasukkan zat kimia ke dalam tubuh. Baik, beberapa contoh dari pewarna buatan yang bisa kita konsumsi itu. Contohnya, brilliant blue FCF untuk warna biru, tartazine untuk warna kuning, dan amaran untuk warna merah. pewarna buatan itu bukan hanya untuk makanan biasanya diproduksi, namun juga bisa kita dibuat atau diproduksi pewarna buatan ini untuk non-food. Misalnya untuk plastik, untuk keramik, zat-zat pewarna buatan yang ditujukan untuk non-food ini, itu artinya tidak, atau forboden, atau tidak diizinkan untuk pewarna food, untuk pewarna makanan. Namun, dalam kenyataannya, dalam kehidupan kita sehari-hari, sering penggunaan bahan warna, pewarna buatan yang tidak sesuai untuk peruntukannya. Jadi, zat-zat pewarna tekstil itu paling sering disalahgunakan sebagai pewarna makanan. Kita bisa lihat, apalagi Ramadan sekarang, coba lihat di pasar tagjil, hati-hati. Kita lihat warna yang makanan yang bervariasi, walaupun kita tidak bisa menjudge langsung, oh ini Bapak, Ibu, Bapak, Pedagang menggunakan pewarna tekstil, tidak bisa juga. Memang secara ini, kita harus menguji atau mengetesnya untuk memastikannya. Walaupun secara visual, kita sebenarnya bisa melihat kalau warnanya sudah kinclong, sudah ngejereng, luar biasa itu, itu harus lebih berhati-hati untuk mengkonsumsinya. Nah, pewarna tekstil yang sering disalahgunakan sebagai pewarna makanan itu adalah Rodanin B untuk warna kuning, untuk warna merah, dan Metanil Yellow untuk warna kuning. Nah, efeknya apa? Karena ini memang bukan untuk food, untuk makanan, itu zat-zat pewarna buatan untuk tekstil dan sebagainya ini, itu bersifat karsinogenik atau pemicu terjadinya kanker. Nah, harus hati-hati, jadi kita tidak ingin tubuh kita, keluarga kita, menyimpan bom waktu. Kalau karsinogenik ini artinya dia bersifat kronis, tidak akut. Kronis itu nanti, kapan dia butuh waktu lama, dia baru muncul efeknya. Nah, pewarna buatan, ini ada tabel tentang pewarna buatan, yang boleh untuk pewarna buatan makanan, dan yang tidak. Jadi yang tidak ini sebenarnya peruntukannya untuk selain makanan. Jadi ini bisa kita lihat, cukup banyak juga yang bisa kita pakai, dan ini yang untuk non-food. Nah, zat aditif selanjutnya adalah pemanis. Pemanis berfungsi untuk menambah rasa manis pada makanan dan minuman. Pemanis ini juga ada yang alami, dan ada yang kebuatan. Contoh yang paling sering kita dapatkan, yang kita gunakan, itu biasanya pemanis alami, gula tebu, atau gula pasir, gula merah, madu, kulit kayu, dalam hal ini kulit kayu manis. Nah, kuasa sekarang, dalam masa pandemi COVID, biasanya kita juga sering dikonsumsi madu, selain untuk mendapatkan rasa manisnya juga untuk kesehatannya. Jadi, madu juga berperan hanya sebagai herbal, dan juga sebagai pensupport rasa manis dalam makanan dan minuman kita. selain pemanis alami, juga ada pemanis buatan. Mungkin ini ada beberapa yang kita sangat hafal, pemanis buatan. Pemanis buatan ini merupakan senyawa hasil sintesis di laboratorium, dan ia pasti fungsinya untuk meningkatkan rasa manis pada makanan. Contohnya misalnya sakarin, sorbitol, asfatam, seklamat, dan kalium asesulfan. Nah, ini coba kita bandingkan. Tingkat kemanisan dari kemanis alami, dalam hal ini kita ambil gula, gula pasir, itu misalnya kita analogikan dengan satu, tingkat kemanisannya. Kita bandingkan, si kelamat itu 30 sampai 50 kali tingkat kemanisannya dibanding gula pasir, atau sukrosa yang ada di gula pasir. Aspartam hingga 200 kali, kalium asesulfan juga. Dan yang luar biasa itu sakarin, 200 hingga 500 kali tingkat kemanisannya dibanding sukrosa. Jadi terbayang kenapa produsen-produsen makanan dan minuman yang memang membutuhkan rasa manis pada produksinya, itu akan menggunakan kemanis buatan. Akan menggunakan kemanis buatan, karena perbandingan hasil kemanisan yang diperoleh itu dengan kemanis buatan itu jauh lebih tinggi kepada kemanis alami dalam hal ini gula pasir. Sorbitol ini khusus yang kemanisannya di bawah sukrosa. Sorbitol ini sekitar 35%, 30-35%, malah kurang manis dibanding sukrosa. Karena dia memang dikhususkan untuk penderita diabetes. Namun dia tetap merupakan kemanis buatan. Nah, ini perbedaan antara pemanis alami dengan pemanis buatan. Kalau pemanis alami itu asa atau terurai pada suhu tinggi, kalorinya tinggi, manisnya normal, kemudian lebih aman dikonsumsi. Kalau pemanis buatan, kalau dalam produksi makanan, biasanya kita kadang-kadang membutuhkan panas yang cukup tinggi. Nah, pemanis buatan ini memberikan kestabilan yang baik bila dipanaskan. Kemudian memiliki kalori yang rendah, jauh lebih manis daripada pemanis alami tadi, yang seperti sudah kita tayangkan tadi ya, perbedaannya. Kemudian seringnya kalau kita konsumsi secara berlebihan, dia berpotensi kanker atau karsinogenik. Nah, lanjut, zat aditif yang lain itu adalah zat aditif pengawet. Itu zat aditif pengawet ini akan makan pada makanan agar dia awet, tetap segar, bau dan rasanya tidak berubah dalam waktu yang cukup lama. Nah, sebenarnya, pengawetan bahan makanan itu bisa dilakukan dengan tiga cara. Bisa secara fisika, bisa secara kimia, bisa biologi. Kalau pengawetan bahan makanan secara fisika, itu bisa dengan pemanasan, pendinginan, pembukuan, pengalengan, pengiringan, dan sebagainya. Kalau biologi, kita bisa dengan fermentasi, atau peragian, atau dengan penambahan enzim-enzim tertentu. Nah, kalau pengawetan secara kimia, kita melakukan penambahan zat aditif pengawet. Yang tentu saja, zat aditif yang kita pilih sebagai pengawet itu adalah zat aditif pengawet yang diizinkan. Nah, ini zat aditif pengawet juga ada yang alami, ada yang buatan. yang alami itu sudah sangat sering kita pakai, kita gunakan. Kita sudah sering menggunakan gula, garam, cukup untuk mengawetkan makanan kita. Coba bayangkan, ini buah-buahan yang sudah kita buka, kemudian, kalau tidak kita lakukan misalnya, menjadikannya asinan, menjadikannya manisan, atau suatu acar, itu mereka hanya bertahan, mungkin hitungan jam, ya, atau hari paling lama, kalau kita biarkan terbuka, tidak melalui pendinginan dan sebagainya. Nah, tapi, karena kita proses, dan kita tambahkan suatu zat pengawet, gula, garam kita rubah, dia menjadi asinan, manisan, dan sebagainya, itu mereka menjadi awet. Nah, ini juga contoh ikan, bisa kebayang, kalau ikan ini, tanpa diperlakukan apa-apa, busuknya, sehari itu bisa busuk langsung, bisa berulat, nah, namun, kita bisa membuat ikan, atau daging itu bertahan cukup lama, kita lakukan dengan pengasinan, atau menjadikannya ikan asin. Sebenarnya penaman garam daripada ikan asin ini, juga sekaligus melakukan pengeringan. Jadi, kadang-kadang, satu zat aditif itu, dia fungsinya, tidak hanya satu, tapi bisa dua atau tiga. Baik, kita lihat ini pengawet buatan. Nah, pengawet buatan ini banyak, ada asam benzoat, nah, asam benzoat ini biasanya, paling sering itu, dalam bentuk garamnya, natrium benzoat. Nah, ini biasanya untuk mengawetkan buah-buahan. Dia menghambat pertumbuhan mikroorganisme, yang berpotensi bahaya. Jadi, sehingga dia bisa menghalangi, atau mencegah pembusukan yang cepat. Nah, kemudian, namun, harus hati-hati, jadi nanti coba lihat, di mungkin makanan kaleng, atau apa gitu ya, coba di margarin, saus tomat. Coba lihat, ada natrium benzoat enggak. Nah, karena natrium benzoat ini, walaupun diizinkan oleh BP POM, dan oleh FAD, Food Agriculture and Organisasi FAO, itu ada hasil penelitian mengaitkan bahwa pengawet makanan asam garam natrium benzoat ini meningkatkan risiko peradangan, kemudian juga meningkatkan attention deficit hyperactive disorder, jadi meningkatkan hiperaktif pada anak, kemudian juga obesitas. jadi hati-hati mungkin tidak terlalu banyak mengkonsumsinya. Kemudian kita juga bisa menggunakan sulfur dioksida sebagai pengawet buatan, asam citrat, kita juga bisa menggunakan asam propionat, asam sorbat, kemudian sodium nitrit. Nah, sodium nitrit atau ini biasanya untuk mengawetkan daging dan daging olahan. ini kita bisa menggunakan sodium nitrit. Dan biasanya sodium nitrit ini bisa juga digunakan dalam daging olahan, kayak sosis, burger, atau daging slice, slice daging juga bisa digunakan. Nah, ini lebih dipilih oleh produsen, dibanding mengawetkannya dengan garam, karena kalau garam itu jadinya warnanya kurang menarik, kalau dalam perdagangan itu jadi kurang eye-catching untuk konsumen, sehingga lebih dipilih yang tadi. Sama dengan pewarna tadi, sebenarnya pengawet buatan ini juga ada yang diproduksi, namun bukan untuk makanan. Pengawet ini juga ada pengawet buatan yang ditujukan bukan untuk makanan. Namun, sekali lagi, sering disalahgunakan. Kita pasti pernah dengar formalin, mie berformalin, bakso berboraks, padahal kita tahu formalin ini bukan untuk makanan. Begitu juga untuk boraks. Formalin ini dia bersifat desinfektan. Dia untuk pembasmi bakteri, untuk bahan yang dicampurkan di dalam pembersih lantai. Kalau kita kemarin awal-awal pandemi juga kita membuat formaldehit, kalau namanya, waktu kemarin kita buat hand sanitizer yang rame-rame kita buat waktu awal-awal pandemi, itu juga kita kadang-kadang menambahkan formaldehit di dalam komposisi hand sanitizer kita. Kenapa? Karena dia bersifat desinfektan. Karena dia bersifat desinfektan inilah, kadang-kadang ditambahkan oleh produsen yang kurang bertanggung jawab untuk membuat awet makanan. Begitu juga dengan boraks. Boraks ini juga desinfektan sebenarnya. Dia bisa untuk kulit, bisa pengawet kayu sebenarnya dia. Pengawet kayu untuk insektisida. Si boraks ini. Nah, ada yang tidak utang jawab, memasukkannya ke dalam sebagai pengawet bakso. Nah, itu hati-hati karena formalin boraks itu dapat menyebabkan efek negatif pada tubuh kita. Bisa gangguan pada paru-paru, pada pencernaan jantung itu untuk formalin. Untuk boraks itu bisa menyerang sistem syarat kita pada otak, hati, jinjal, dan kulit. Jadi, hati-hati sekali kita semua untuk aware melihat, mengkonsumsi makanan-makanan ini. Nah, kita lanjut kepada satu lagi zat aditif, yaitu zat aditif penyedap. Zat aditif penyedap ini fungsinya untuk sebagai penguat rasa. Biasanya penguat rasa protein, juga untuk menurunkan rasa yang tidak enak, misalnya amis, kemudian untuk menguatkan aroma buah-buahan. Dia juga ada yang alami, ada yang buatan. Kalau yang alami rata-rata itu rempah. Jadi, Indonesia ini sangat kaya dengan rempah-rempah, jadi kita sangat banyak penyedap alami yang ada di negeri kita. Ini coba lihat, ada pala, ada cengkeh, ada kemiri, ada macam-macam. Ada kuih manis, bunga lawang, ada bawang putih, dan sebagainya. Kita bisa menggunakan rempah-rempah ini sebagai penyedap alami. Dan, set efeknya apa? Set efeknya positif. Dia juga bisa berfungsi sebagai hebal, obat. Karena memang beberapa rempah-rempah ini memiliki kandungan zat-zat yang berefek kepada kesehatan tubuh kita. Sangat baik. Ini penyedap buatan. Mungkin kita tidak ada yang tidak kenal dengan namanya vetsin atau micin. Sekarang ibu tidak tahu kenapa dibilang generasi micin. Apakah memang makanannya semua ada vetsinnya atau apa? Kadang-kadang sering, oh generasi micin. Jangan mau dibilangin generasi micin. Jadi ini ada vetsin nama. Nama senyawa yang tekan di dalam penyedap buatan itu adalah monosodium glutamat. Atau sering juga, sodium itu kan natrium. Ada juga anibutnya mononatrium glutamat. Kita sering dengar MSG, MSG. Apa sih MSG? Jadi monosodium glutamat. Strukturnya seperti ini. Jadi itu sebenarnya garam dari asam glutamat. Salah satu asam amino sebenarnya. Kita harus hati-hati. MSG ini boleh. Boleh dimakan. Menurut BPOM dan FAO. Food and Culture Organization. Itu boleh. Tapi ada batasnya. Ada batasnya. Maksimal katanya itu, kalau menurut badan kesehatan dunia, itu 120 gram per kilogram berat badan. Jadi jangan bangga dulu, oh saya berat badan saya banyak, saya boleh lah makan vetsin banyak-banyak. Jangan ya. Jadi misalnya nih, berat kita 40. Artinya kita boleh maksimum memakan atau mengkonsumsi itu hanya 4,8 gram. Itu hanya sedikit ya sebenarnya. Tapi kalau bisa, kurangin lah. Dikurangi pengkonsumsian MSG ini. Apa dampaknya terhadap kesehatan? Kalau kita berlebih mengkonsumsi MSG ini, dia dapat menyebabkan penyakit yang dikenal dengan istilah China's Restaurant Syndrome. Itu ada penyakit apa ya istilahnya? Sindrom Restaurant China. Jadi dulu ada tahun 60-an, 70-an itu ada suatu peneliti ya. Peneliti meneliti ya efek pemakanan-makanan dari suatu restoran Cina yang sering menyebabkan gejala pusing, mulut rasa kering, lelah, mual, atau sesak nafas. Jadi ini bukan rasis atau apa ya. Tapi memang itu asal-muasal nama penyakit ini China's Restaurant Syndrome. Sebenarnya MSG itu ditambahkan untuk gurih gitu ya. Untuk mendapatkan rasa gurih. Kalau orang-orang labor itu biasanya menyebutkan, atau peneliti menyebutkan rasa gurih itu dengan rasa umami. Rasa umami itu jadi seperti suatu rasa yang kelima. Jadi ada asam, asin, pahit, manis, ada umami katanya. Jadi mungkin istilah baru bagi kita semua. Itu rasa gurih. Sebenarnya MSG ini bisa kalau kita mau mendapatkan rasa umami tersebut, kita bisa pakai yang lain, yang alami. Bisa pakai tomat, pakai kecap asin, pakai jamur, sawit putih, kecap ikan, rumput kawab, zaitun. Bisa juga menambahkan sejumput garam plus gula gitu. Jadi bisa kita mendapatkan rasa gurih dari komposisi-komposisi tersebut. Nah, selanjutnya itu zat aditif memberi aroma, atau asin, atau flavor. Memberi aroma, atau asin ini adalah zat aditif yang ditambahkan pada makanan dan minuman untuk mendapatkan, sehingga menyebabkan makanan atau minuman tersebut memiliki rasa seperti aroma tersebut yang kita tambahkan. Misalnya kita menambahkan esens, yang mengandung etil butirat, itu kita akan merasakan aroma, esens, dan flavor itu seperti nanas. Untuk metil butirat itu apel, oktil asetat untuk jeruk, amil asetat itu rasa pisang, dan sebagainya. Nah, itu untuk yang zat aditif memberi aroma buatan. Rata-rata aroma ini adalah senyawa-senyawa ester. Sebenarnya kita bisa buat juga di labor. Bagi mahasiswa nanti bisa. Pratikum organiknya, atau pratikum ininya, bisa kita membuat esens, atau zat aditif memberi aroma ini, membuat esternya, senyawa ester. Kita bisa buat amil asetat, ini paling bisa kita buat. Nah, kalau alaminya sebenarnya sudah banyak ya. Kita bisa, sudah biasa kita pakai daun jeruk, daun serai, bisa dari aromanya gitu. Kemudian, kita juga punya zat aditif pengental. Yang berguna untuk menstabilkan, memekatkan, atau mengentalkan makanan. Sehingga untuk kekentalan tertentu. Dengan catatan, biasanya makanan ini biasanya ada tercampur dengan air. Lompaknya ada problem mencaringan juga nih. Tidak. Halo Pak Fairling. Ya, sempat terputus, sempat freeze sebentar, Bu. Oke, oke. Baik, saya lanjutkan lagi. Ini contoh zat pengental. Jadi, yang harus kita perhatikan sebagai zat pengental itu adalah gelatin. Nah, gelatin di sini, sumbernya itu biasanya dari hewan. Bisa dari sapi, bisa dari ikan, bisa dari babi. Nah, itu kita harus hati-hati. Gelatin ini tidak untuk makanan saja, untuk produk-produk kecantikan juga harus hati-hati kita ya. Gelatin ini dimasukkan. Nah, itu karena dia bisa sebagai pengental gitu. Nah, harus hati-hati, cek sekali makanan kita untuk penambahan ada yang gelatinnya. Nah, yang terakhir itu tentang pengemulsi. Pengemulsi itu bahan tambahan yang untuk mempertahankan penyebaran atau dispersi. Lemak di dalam air dan sebaliknya. Jadi, seperti koloid. Kalau kita orang kimia ya, belajar. Dispersi lemak dalam air. Nah, contohnya itu saat kita membuat, ini kan kalau sabut nggak, nggak makanan ya, tapi untuk melihatkan cara kerja dispersi, itu apa itu sejumlahnya. Emulsi emulgator kalau kita nyebutnya. Misalnya dalam mayonaise, dalam mentega. Mayonaise dan mentega itu kan sumbernya itu minyak nabati, kemudian disitu ada cuka, artinya ada yang hidropobik, ada yang hidropilik disitu, ada yang polar, ada yang non-polar, nggak bisa bergabung itu biasanya. Nah, kita pakai yang emulgator untuk menggabungkan, yang tadi yang biasanya nggak bergabung itu bisa jadi bergabung. Nah, sehingga kita bisa menikmati mayonaise, kita bisa menikmati mentega. Itu ada emulgatornya itu lesitin, yang ada di kuning telur atau di dalam gedele. Itu manfaatnya untuk kita. Nah, ini beberapa batas dari penggunaan zat aditif, mungkin nanti bisa Ibu share ya, batas ini. Dan idealnya kita kurang. Jadi jangan sampai, oh ini masih belum sampai maksimum. Jangan sampai kejar maksimumnya. Nah, ini kalau kita sebagai muslim juga, intelektual juga, kita harus tahu saat kita mau makan sesuatu, terutama yang makanan kemasan, cek dulu kemasannya. Yang pertama apa yang dicek? Kalau kita muslim pasti halalnya. Jadi ada sertifikasi halal, oke. Lanjut. Lanjut kepada apa? Keingredensinya, kekomposisinya. Coba perhatikan siapa yang suka samyang. Samyang green ini contohnya. Kebetulan yang impor kayaknya ini ya, yang dapat Ibu. Nah, ini ada beberapa zat aditif di dalamnya. Ada asam sitrat tadi, ada penstabil gom, ada perisa alami teh, banyak di sini. Ada pati di sini, jadi banyak. Di sini juga, ini kotak wafer ini, ini kotak wafer. Jadi di kotak wafer ini ada pewarna alami karamel katanya. Kemudian ada perisa sintetik, macam-macam di sini. Ini kornet. Kornet ya, kornet di sini pasti ada untuk pengawetnya. Nah, kita lihat siapa. Di sini dia menggunakan pengawet sodium nitrit, pengawet natrium nitrit. Dia juga menggunakan perasa. Mononatrium glutamat atau monosodium glutamat tadi, MSG tadi. Ada nih, di, apa tadi ini, di kornet. Nah, ini minuman, minuman bersoda. Di sini pasti ada pemanis. Ada pewarna, coba lihat. Ini ada sodium benzoat. Ada pewarna sunset yellow FCF. Dan ada flavor, orange natural flavor. Ada perasa orangenya. Nah, itu jadi, coba cek lagi. Nah, yang ketiga apa yang harus kita cek? Udah halalnya, udah komposisinya. Coba cek expired date-nya. Tanggal kada luarsanya, jangan sampai kita semangat memakan. Makanan yang sudah kada luarsanya. Oke. Nah, kita lanjut ke topik yang berikutnya. Tadi kita berbicara dengan zat aditif. Sekarang kita satu lagi. Adiktif. Nah, siapa yang minum favoritnya kopi? Saya rasa banyak ya, yang suka favoritnya kopi. Saya rasa banyak yang kopi, teh ya. Kopi kali ya, kafe-kafe sekarang luar biasa kopinya. Saya nggak tahu, walaupun mungkin bukan black coffee, tapi minum ya varian kopinya macam-macam. Itu rame sekali. Nah, sering kita, penggemar kopi atau pecinta kopi itu, kalau nggak minum kopi sehari itu bisa pusing. Bisa nggak konsen. Nah, sebenarnya kita bisa berpikir, itu berarti ada sesuatu di dalam kopi yang memberi kita ketagihan. Nah, kalau sudah kata-kata ketagihan, artinya kita sudah edit. Sudah edit, sudah kecanduan. Jadi, kalau tadi adiktif itu, kita cluenya itu add, addition, additional, ya, penambahan. Kalau adiktif itu adalah addiktif, kecanduan. Jadi, itu suatu dua hal yang sangat berbeda tadi ya. Zat adiktif dan zat adiktif. Nah, zat adiktif adalah zat yang dapat mengakibatkan adiksi atau kecanduan pada penggunaannya. Adiksi itu apa? Suatu keadaan fisik maupun psikologi yang mengakibatkan badan dan jiwa kita selalu memiliki tempat tertentu untuk dapat berfungsi supaya kita fit lagi seperti normal. Zat adiktif ini sering juga digonggungkan, nabza katanya. Nabza itu kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Jadi, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Kita akan bahas satu-satu, ya, secara brief aja. Pertama, kita lihat narkotika. Nah, apa sih narkotika itu? Jadi, menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2009, narkotika itu adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, sampai hilangnya rasa nyeri dan dapat memiliki ketergantungan. Ya, narkotika ini berbahaya yang tidak boleh digunakan tanpa penguasaan dokter. Ya, kalau kita menggunakannya tanpa izin, itu melanggar hukum. Nah, kalau psikotropika, psikotropika, kalau berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 1997, itu adalah zat atau obat, alamiah maupun sintetis, yang buktan narkotika, yang berkasiat psikoaktif. Yang psikoaktif itu artinya apa? Psikoaktif itu dia mempengaruhi secara selektif susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku kita. Misalnya yang psikoaktif itu contohnya orang sulit tidur. Nah, akan tidurnya setelah mengkonsumsi obat tidur. Nah, obat tidur itu termasuk golongan psikotropika. Yang lainnya, yang Zain itu, zat adiktif selain narkotika dan psikotropika, itu adalah zat yang mempengaruhi terhadap sistem syarat pusat kita juga, dikonsumsi dalam jumlah pusat, dapat menyebabkan dampak kecanduan juga dan berbahaya bagi kesehatan. Dan biasanya kita kurang aware juga ini terhadap yang ZA ini. Kalau NAP itu kita oke. Kita cukup perhatian. Tapi kalau Zain ini, karena banyak di lingkungan kita. Alkohol, nikotin, kafein. Kita coba cek narkotika. Narkotika itu digolongkan menjadi tiga golongan besar. Tiga golongan besar. Golongan satu itu narkotika yang sangat berbahaya, berpotensi sangat tinggi, menyebabkan ketergantungan. Dia sendiri tidak digunakan dalam pengobatan. Jadi narkotika golongan satu tidak digunakan dalam pengobatan. Dia hanya digunakan dalam riset, dalam riset-riset untuk pengetahuan. Contohnya apa? Putau, kokain, ganja, itu masuk golongan satu. Ada 140 zat lagi yang termasuk di dalam golongan satu ini. Kemudian golongan dua. Golongan dua ini berpotensi tinggi, menyebabkan ketergantungan, dan dapat digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan. Jadi kadang-kadang digunakan sebagai alternatif terakhir dalam pengobatan. Contohnya apa? Morfin, betidin, matadon, dan 90 zat ada di dalam golongan dua narkotika ini. Golongan tiga, dia berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan, kemudian ini sering digunakan dalam obat-obatan. Tapi dengan juga terbatas. Itu ada 15 zat. Contohnya juga ada kodein. Bisa kita gunakan. Ini narkotika. Kalau kemudian, ada, itu kan tahun berapa ya kemarin? Jadi tahun 2008 sampai 2015, itu ada istilah baru, ada banyak-banyak zat psikoaktif jenis baru yang muncul saat ini. Itu namanya New Psychoactive Substances atau NPS. Itu dilaporkan, ada 644 NPS. Jadi ada 644 nabza baru ini. Dilaporkan oleh 102 negara. Dan sedihnya itu 46 NPS itu sudah masuk ke Indonesia. Itu dari data BNN, Badan Narkotika Nasional. Jadi akhirnya ada perubahan sedikit penggolongan tadi anggotanya. Sekarang kita lihat psikotropika. Psikotropika ini digolongan jadi empat grup. Terutama yang sangat kuat, menyebabkan ketergantungan. Contohnya ekstasi. Jadi adik-adik mahasiswa, siswa, jangan bermain-main dengan ekstasi. Walaupun bentuknya cantik, kayak permainan dan sebagainya. Itu merupakan psikotropika golongan satu. Kemudian golongan dua, yang menyebabkan ketergantungan dan sangat terbatas digunakan sebagai obat. Itu contohnya amfetamin, metamfetamin, venisiklik, dan ritalin. Obat ini biasanya digunakan untuk, ada hormon dopamine dalam diri kita ini yang untuk meningkatkan rasa senang, rasa bahagia itu. Jadi obat ini digunakan untuk meningkatkan dopamine. Amfetamin namanya. Golongan dua itu, psikotropika golongan dua itu, amfetamin-amfetamin ini boleh digunakan sebagai obat, karena dia mampu meningkatkan dopamine. Nah, dia juga digunakan sebagai stimulans sistem syarat pusat untuk menangani orang-orang yang hiperaktif dan narkolepsi. Tapi terbatas dengan resep dokter yang sangat strik sekali. Nah, golongan tiga itu berpotensi sedang, menyebabkan ketergantungan, dan ini banyak digunakan sebagai obat. Contohnya, pentobarbital dan flunitrazepam. Flunitrazepam ini dikenal sebagai obatnya namanya rohipnol. Ini untuk orang-orang yang insomnianya sudah parah sekali, yang nggak bisa tidur sama sekali, biasanya di resepi dokter dengan rohipnol. Nah, di dalam rohipnol itu ada flunitrazepam. Flunitrazepam ini termasuk golongan psikotropika golongan tiga. Terakhir, psikotropika golongan empat, dia berpotensi ringan, menyebabkan tergantungan, dan sangat luas digunakan sebagai obat. Contohnya itu diazepam, clobazam, barbital, nitrazepam. Contohnya nitrazepam ini. Nitrazepam ini, ini strukturnya, itu obat yang berfungsi untuk mengobati insomnia juga, tapi bukan insomnia yang parah. Nah, ini juga bisa digunakan untuk obat anti-kejang. Nah, terakhir kita masuk ke zahnya tadi, zat adiktif lainnya. Yang paling kita kenal itu alkohol. Jadi, kenapa? Jadi Al-Quran itu sudah sangat biasa ya, Islam ini. Jadi, kita dilarang. Sedikit banyak tidak boleh minum alkohol. Karena banyak mudaratnya. Walaupun di negara lain, itu alkohol ini jual bebas. Nah, sebenarnya alkohol ini, apa ya, secara alami bisa didapat. Dia secara alami melalui fermentasi glukosa, itu bisa didapat alkohol ini. Di luar pabrikan, di luar pabrikan yang kita alkohol pabrikan. Kalau kita minum alkohol, pasti kadar alkohol dalam darah kita. Orang akan mabuk dan mengalami penurunan kesedaran. Kalau di luar, kalau di luar, itu, kalau peminum, misalnya seperti, kalau waktu ibu sedang sekolah dulu, itu ada parti-parti belab gitu ya. Dan mereka biasanya, ya oke aja minum alkohol. Setelah yang muslim pulang, mereka minum alkohol, itu terserah mereka. Tapi selalu ada peraturan yang ketat sekali di kampus, ataupun di mana-mana, di kota itu. Sangat strik sekali, kalau dalam keadaan mabuk, atau ada konsentrasi alkohol dalam darahnya, itu pulang nggak boleh pakai kendaraan. Walaupun sepeda. Mereka kan pakai sepeda banyak ya. Tidak boleh pakai sepeda. Jadi harus pulang jalan kaki. Karena mereka sangat tahu, efek alkohol ini luar biasa. Namun, kadang-kadang kita bertanya juga ya, walaupun udah tahu alkohol ini efeknya luar biasa, sangat banyak. Ini tetap aja di konsumsi. Jadi, kadang-kadang kita kurang cerdas. Nikotin. Nikotin ini zat adiktif yang terdapat dalam tembakau. Nah, nikotin ini yang menyebabkan kecanduannya itu. Tembakau diberi untuk rokok, makanya sering orang-orang merokok itu susah memperhentikan rokoknya, karena ini sudah edik, kena adanya nikotin yang ada di dalam daun tembakau. Jadi, tembakau ini merokok, tolong dindari ya, sangat-sangat berbahaya bagi kesehatan. Banyak penyakit yang bisa datang kalau kita merokok. Zat adiktif lainnya, setelah alkohol, nikotin, nah ini tadi, ini zat adiktif yang enak ini, kafein. Nah, kafein ini bukan hanya ada di kopi, tapi juga ada di teh, ada di coklat. Tapi dengan kadar-kadar yang berbeda, yang paling tinggi memang ada di kopi. Nah, ini bisa menyebabkan kita tidak ngantuk, bersemangat. Jadi, karena memang ada juga yang mengatakan, dia menstimulus kinerja otak. Jadi, hati-hati. Kalau lebih disarankan, memang kalau minum kopi memang black coffee, jadi karena gulanya di situ bisa kita atur, maunya black coffee tanpa gula seharusnya. Kafein ini zat psikoaktif, tadi ya, juga menyerap syarat pusat, namun tidak ada larangan dalam penggunaannya. Nanti kita harus mengontrol diri kita masing-masing, supaya tidak mengkonsumsi secara berlebihan. Nah, terakhir itu, tentang kita lihat dampak zat adiktif ya, narkotika, psikotropika, dan lainnya. Untuk jaka pendek, oke, narkotika itu bisa menghilangkan rasa nyeri, ketegangan kita bisa berkurang, membuat rasa nyaman, bisa mimpi, fly, ngantuk gitu ya. Namun, lihat jangka panjangnya. Kita bisa jadi adiktif, ketergantungan, kecanduan. Lama-lama bisa sembelit, gangguan siklus menstruasi bagi wanita, impotensi, hepatitis, bisa kena AIDS, HIV, dan kalau overdosis bisa meninggal. Psikotropika, sebenarnya juga seperti itu. Untuk jangka pendek, ya, dia bisa membuat rasa bahagia, rasa melayang, rasa nyaman, ya. Tapi setelah itu, dia menyebabkan rasa tidak enak, nafsu makan kita hilang, berkeringat, tekanan darah kita, meningkat jantung berdebar. Jangka panjangnya apa? Kurang gizi. Kenapa? Ya, kenapa tadi nafsu makan kita hilang? Kita kekurang darah, anemia. Yakit jantung, diserang stroke, ya. Bahkan, karena sering halusinasi melambung nyaman tadi itu, tidak bisa kena penyakit jiwa, gitu. Koma, dan bahkan kematian. Nah, juga hati-hati kepada zat aditif lainnya, selain psikotropika dan narkotika. Bisa menyebabkan mabuk, itu pasti alkohol, ya. Kemudian sempoyongan, kemudian ada, itu, di luar kontrol kita, katanya kita merusak, dan sebagainya. Kemudian jangka panjang itu bisa merusak hati, meningkatkan risiko kanker, penyepitan sembuh darah, ya. Kemudian tekanan darah tinggi, dan impotensi. Jadi, hindari dampak zat adiktif, apapun, ya, apapun, hindari zat adiktif, kalaupun zat adiktif yang lainnya tadi, seperti COVID dan lainnya itu, boleh, ya, diperbolehkan, mungkin tidak berlebihan. Itu intinya, ya. Segala sesuatu, kita konsumsi, tidak berlebihan. Baik, mungkin itu saja, Pak Ferli dari saya, untuk materinya, kita bisa berdiskusi, bisa sharing juga. Saya kembalikan kepada Pak Ferli. Baik, terima kasih, Bu Reza Linda, sudah menyampaikan pengantar materinya yang luar biasa, ya. Banyak sekali yang insight yang kita dapatkan, atau hal-hal baru yang mungkin bagi sebagian yang join di sini itu pasti baru, ya. Apalagi kalau yang mungkin basicnya bukan kimia, ya. Jadi, ada informasi tambahan. Tapi, tadi saya lihat juga banyak yang sudah merespon dengan pertanyaan. Terlalu juga, ini teman-teman siswa, ya. Cukup aktif juga untuk bisa memberikan respon pertanyaan. Dan pertanyaannya luar biasa, ini bagus-bagus, ya. Nanti ada apa, doorstep special. Buat yang nanyanya bagus, ya. Kita coba, kita coba lihat dulu, ya, yang ada di Zoom chat dulu, deh. Nanti di YouTube kita belakangan, kita lihat dulu yang di Zoom chat. Di sini ada beberapa. Ini dari SMK 5, ya. Ini ada SMK 5. Yang pertama itu dari Fani, ya. izin bertanya, faktor apakah yang menyebabkan perbedaan tingkat kemanisan pada pemanis buatan? Nah, tadi kan disampaikan, Bu, ya, ada beberapa jenis pemanis buatan, itu manisnya beda-beda, ya. Nah, itu kira-kira apa yang menyebabkan faktor, faktor apa yang menyebabkan perbedaan tingkat kemanisannya itu? Oke. Terima kasih, Bu. Apa tadi, Bu Fani, ya? Fani, Fani. Oke, Fani, Fani dari Zoom chat 5. Baik, tadi kan ada banyak, ya, pemanis buatan, dan kadang-kadang kemanisannya itu bervariasi, mulai dari yang 30 sampai yang 500-600 kemanisannya, jika kita bandingkan dengan sukursa atau gula pasir. Nah, yang membedakan kemanisannya itu pasti adalah komposisinya. Jadi, senyawa aktif yang ada di dalam pemanis buatan tersebut. Jadi, artinya mereka mempunyai senyawa pemanis yang berbeda-beda di dalam pemanis buatan tersebut. Seperti, apa ya, sorbitol itu, ya. Atau aspartam, yang mana yang tadi yang paling tinggi. Nah, itu kita coba cek, apa sih senyawa aktif yang ada di aspartam, di AC sulfam, gitu juga yang tadi sangat tinggi itu, tingkat kemanisannya. Itu bisa dilihat. Jadi, komponen yang ada di dalam, zat kimia yang ada di dalam zat aditif buatan tersebut, itu memberi efek kemanisan yang berbeda-beda. Kalau seperti sama saja, kalau kita di buah-buahan kan ada ini, ya. Kalau di gula itu ada sukrosa tadi. Nah, kita kan juga ada, yang manis itu ada glukosa, ada glukosa, gitu kan, itu kadar kemanisannya juga beda-beda. Sama seperti ini. Tapi ini buatan, ya. Ini kemanis buatan. Mungkin itu, Pak. Baik. Jadi, yang paling utama adalah dari jenis ini, ya. Senyawa aktif yang ada di dalamnya itu yang menentukan tingkat kemanisannya itu. Oke, baik. Ini ada pertanyaan lagi, masih dari SMK 5. Ini kayak kembar, nih, ya. Yang tadi, Fanny, sekarang Vina. Oh, iya, iya. Kayaknya ini siswanya kembar, nih. Oh, iya. R juga, Pak. R juga, Pak. R-Fanny. Iya. Ini juga pertanyaan cukup baik, nih. Kan zaman sekarang, katanya, sangat banyak cara produsen memasarkan produknya, ya. Contohnya ada kalimat, tanpa pengawet. Wah, menggunakan gula alami dalam produknya itu. Apakah hal tersebut benar atau hanya taktik marketing, ya? Lalu, bagaimana cara kita mengetahui produk tersebut itu, apakah sesuai enggak dengan kedua klaim tersebut? Nah, ini penting, nih, pertanyaan ini. Karena ini sangat realitas ada dalam kehidupan kita. Kalau yang sudah belajar atau dapat materi ini, nanti enggak boleh ketipu lagi, ya. Apakah benar hanya teknik marketing atau benar-benar tidak menggunakan zat pengawet? Gimana, Bu, di responnya? Oke. Ini biasanya kalau yang produk-produk Homet itu, kalau misalnya promosinya hanya kayak, apa ya, selama-selama gitu, agak sulit juga kita mendeteksinya, ya. Kalau yang Homet-Homet itu kan bungkusnya, komposisinya, ingrediensinya kan enggak terkepa. Enggak kelihatan. Komposisinya enggak dituliskan. Dia juga tidak melalui BP POM dalam pro-iminya, pemasarannya itu, lisensinya tidak melalui beberapa yang resmi gitu. Nah, itu memang sulit kita mengeceknya. Namun sebenarnya kita bisa. Pertama tadi, kalau dia produksi kemasan yang melalui ada komposisi atau gudayas, dituliskan ya di dalam kemasannya, kita bisa cek di komposisinya itu. Ada enggak, nampak enggak itu zat-zat pengawet tadi, yang sudah kita pelajari tadi. Kalau dia ada tuliskan bahan-bahan pengawet, berarti bohong itu loh. Balduknya katanya tanpa pengawet. Tapi kalau yang tidak ada komposisinya, Homet, kadang-kadang kan enggak ada komposisinya tertulis. Sebenarnya bisa lihat. Kalau lah kayak makanan yang terbuka, tapi enggak dikunjungi lalat, itu masa kita enggak percaya kalau tanpa pengawet gitu ya. Misalnya ada ika, makanan-makanan yang cepat busuk, yang cepat buah yang tanpa pengawetan dan ininya, tapi dia sudah berhari-hari kena sinak mati dan sebagainya, terletak begitu saja tanpa ada akses dari penjualnya, itu kita juga harus teraduga. Ini kira-kira apa sih yang ditambahkan ke dalamnya gitu. Jadi ada hal-hal yang harus kita cepat tanggap gitu. Jadi jangan cepat tergiur dengan promosi-promosi saja. Harus cerdas ya. Betul ya. Jadi kalau ada komposisinya itu lebih safe buah ya, bisa dicek. Lalu apalagi ada BPOM, ada halal MUI itu lebih safe. Tapi kalau homemade memang ini harus hati-hati. Beberapa indikator tadi disebutkan, katanya kalau tidak di oleh lalat, itu kan indikator alami lah ya. Pasti binatang itu kan bisa. Tidak berbau ya Pak ya, udah ditaruh berapa, busuk lama sekali gitu. Nah, harus hati-hati juga. Iya. Nah, cuma yang menarik di masyarakat tuh ini, saya sedikit mendapatkan ya. Jadi ada pedagang yang mungkin nggak ngerti ininya ya, nggak ngerti kimianya. Dia bilangnya tanpa zat kimia. Nah, itu yang salah. Itu salah ya. Life is chemistry kan Pak ya. Life is chemistry. Kadang saya suka tersinggung Bu. Dari awal kita bangun, kita udah berinteraksi dengan zat kimia nih. Makanya kalau ada tukang, apa bisa, kosmetik gitu ya, ada yang nawarin, misalnya ke rumah atau di mal gitu. Ini berguna kan nih, ditampak zat kimia. Wah, ini teramahin dulu. Teramahin dulu ya Pak ya. Ya, karena pentingnya tadi edukasi juga tidak hanya di masyarakat, tapi juga di para penjual ya. Ya. Jangan sampai membodohi masyarakat gitu ya. Betul, betul. Nah, ini kalau anak SMK lebih cerdas nih. Katanya tanpa pengawet. Nah, ini lebih betul. Lebih tepat ya bahasanya. Iya. Baik. Ini menarik. Terus selanjutnya kita lihat lagi, masih, oh ini di SMP nih luar biasa nih, siswa SMP ya. Dari Sukabumi cukup jauh. Vira. Tadi Fani, Vina, ini Vira. Oh, semuanya V ya. Walaupun tidak ada hubungan langsung mungkin. Ijin bertanya bagaimana caranya kita dapat mendeteksi awal, melihat ciri-ciri pangan yang mengandung bahan pewarna sintetis berbahaya. Tadi sudah disinggung sedikit, mungkin bisa ditambahkan, gimana caranya melihat ciri-ciri pangan yang mengandung bahan pewarna sintetis berbahaya. Jadi sebenarnya kan bahan pangan sintetis itu ada yang memang boleh ditambahkan di makanan, ada yang nggak boleh. Tadi kayak pewarna tekstil itu ditambahin ke makanan kita, itu sangat tidak boleh. Nah, biasanya kita punya, kalau bahan-bahan pewarna yang untuk tekstil misalnya, itu kan memang kalau untuk tekstil, dia dibuat untuk tahan lama. Jadi dia seperti ada pengikatnya, jadi sehingga dia bisa bertahan lama. di tekstil. Nah, kalau untuk di makanan, itu biasanya warna mereka lebih kinclong, lebih kuat, lebih strong, dibanding zat-zat pewarna alami dan pewarna sintetis yang tidak berbahaya. Tapi memang kalau secara kasat mata, kalau sudah melihat zat warna makanan, makanan minuman kah atau makanan kah yang warnanya sangat luar biasa, cerahnya atau maksudnya kuatnya, itu mungkin cerdas lagi gitu ya, mulai lagi berpaduga kira-kira ini apa ya. Kalau dia kemasan, cek lagi kemasannya. Di situ kita, itu hak kita sebagai konsumen sebenarnya. Kondusen harus menginformasikan apa saja yang terkandung di dalam makanan yang diproduksinya. Itu sebenarnya hak kita sebagai konsumen. Namun sekali lagi, seringnya itu adalah, walaupun kita tidak bisa nyalahkan juga ya, tidak semuanya. Ada juga yang sudah sangat baik, yang homemade itu. Nah, kalau nanti Fira, Fira ya tadi ya, kalau Fira nanti ketemu makanan yang warnanya luar biasa atau apa, Fira coba hati-hati dulu. Coba hati-hati dulu, karena sintetis itu, tadi kan dia tahan panas ya, tahan panas, kemudian kalau sudah panas sekali itu, dia tetap, apa, tidak berubah, tidak rusak warnanya. Jadi juga, jadi lihat hasil-hasil dari makanan tersebut, biasanya kalau warnanya yang luar biasa itu, kita harus hati-hati. Kalau saya itu lebih sendirung, suka makanan yang warnanya ya soft gitu ya, yang tidak terlalu, bagaimana. Wajar, Bu ya. Kalau mau amannya sih, kita bawa ya, Fira ya. Emang sih, kita harus butuh instrumen, atau butuh lab untuk ngecek. Makanya, BPUM itu sering kan ya, mengadak di pasar-pasar, kan dia nggak langsung, mengini ya, dia nggak langsung, oh ini pakai warna sintetis bahaya, kan nggak langsung bisa mereka menjudge begitu di lokasi. Biasanya, di sini warna yang luar biasa, mereka ambil sampel, yang dicurigai, terus diuji, dipastikan di lab. Kadang kalau lihat juga pemberitaan, Bu suka ini, Bu ya, mereka suka sidak gitu ya, jadi menyedak ke beberapa tempat penjualan, mereka ambil sampel gitu, lalu mereka cek di lab gitu, Bu ya, untuk memastikan. Iya, untuk memastikan. Karena juga nggak boleh juga, kita kan menduga-duga ya, dengan hanya melihat, jadi harus di, kita kan harus yang, itu, sentifik lah, menyatakan, kalau ini memang mengandung, warna sintetis yang, sintetis yang berbahaya. Begitu, Fira. Baik, ya mudah-mudahan Fira bisa menangkap ya, apa yang penjelasannya, nanti kalau butuh lagi tambahan penjelasan, bisa disampaikan ya. Kita lanjut dulu, ini karena ada masih pertanyaan dari yang lain, kita coba lihat, ini masih dari anak SMK kayaknya, dari SMK 5 juga ya. Salah satu bahan aditif tadi, yang dapat ditambahkan pada pembuatan tepung gandum, yaitu L-cystain, yang berfungsi sebagai improving agent, meningkatkan sifat-sifat tepung gandum yang diinginkan gitu ya. Cuman katanya L-cystain itu, tadi sumbernya bisa dari rambut manusia, atau bulu hewan ya. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan tepung yang beredar sekarang di pasaran? Nah, mungkin ini jadi khawatir juga ya. Apakah aman, atau mungkin seperti apa Bu, ada tambahan informasi. Ini untuk yang Sistain itu juga ya. Ini Bu nggak tahu juga sih ya, sumbernya Sistain itu sumbernya dari rambut manusia, atau bulu hewan, atau dari mana gitu ya. Intinya kalau kita, kalaupun dari rambut manusia, atau bulu hewan, itu kita, kalau secara kasat mata itu kita nggak bisa lihat sih. Kita nggak bisa menentukan secara, apa ya, panca indera kita. Ini Sistain ini dari rambut manusia, dari bulu hewan, atau dari lain-lainnya. Jadi kita memang biasanya itu melalui uji lab. Uji lab. Nah, kalau kita, apa ya, agak khawatir dan sebagainya, Ibu, balik lagi seperti tadi, kalau misalnya kita lihat komposisinya, jadi kuncinya itu adalah, kalau gandum misalnya kan itu produksi pabrikan ya, dan biasanya kalau pabrikan itu dia harus memberikan komposisi tadi, komposisi apa sih yang ada di dalam, dan sumbernya. Seperti tadi kan ada yang PPT terakhir tadi, dari Z Additive, Ibu lihat kan beberapa contoh komposisi dari produk, beberapa produk makanan, itu dia memberikan informasi detail. Itu produsen yang baik. Produsen yang baik akan memberikan informasi detail tentang apa yang ada di dalam, dan sumber, dan sumber yang ada di dalam makanannya. Waktu saya kuliah dulu, Pak, kita kan sulit ya mendapatkan makanan halal gitu ya, jadi kita harus melihat komposisinya itu, kalau sudah ada dari hewan, itu skip. Kalau mentega, ada dari hewan itu, mau hewannya ayam, mau sapi, itu skip. Kita nggak tahu dia disembelinya pakai bismillah atau nggak. Jadi memang di sana itu, konsumen diberi layanan yang sangat luar biasa, jadi sumber dari komposisi zat-zat di dalam itu pun dikasih tahu. Idealnya sebenarnya hak kita sebagai konsumen. Jadi kalau sudah ada hewan, itu skip, nggak usah dimakan, karena kita nggak tahu itu halal atau tidaknya. walaupun bentuknya mungkin menarik sekali. Jadi fitannya untuk melihat kasat mata, kita bisa ngecek itu dari rambut manusia, atau bulu hewan, atau lainnya. Apalagi sudah dia bercampur di dalam tepung. Nggak kelihatan secara kasat mata. Jadi kita memang butuh instrumen, butuh alat, butuh zat pendeteksi, butuh zat untuk mendeteksinya sebagai secara reaksi kimia di laboratorium. Baik, itu tambahan informasinya. Memang tadi perlu dilaborasi lagi terkait dengan sumber tadi ya, dari mana asalnya, tapi secara kasat mata intinya tidak bisa kita langsung menjustifikasi atau menyimpulkan, oh ini dari sumber hewan, atau tadi misalnya rambut manusia dan sebagainya ya. Tetap harus ada uji lab ya sebenarnya. Cuma untuk kita selalu kehati-hatian di masyarakat, intinya cerdas juga adalah membeli produknya ya. Jadi kalau memang sudah terpercaya, atau bahkan tadi ada komposisinya, itu lebih bisa dipilih ya. Tadi kan kalau Bu Rasa punya pengalaman, apalagi di Jepang Bu ya, di luar negeri itu di Jepang waktu itu, itu kan lebih sulit. Nah kalau di sini mungkin mudah-mudahan lebih mudah ya di Indonesia, sudah banyak kemasan, ataupun makanan yang halal, dan juga tentunya sudah baik juga ya. Seperti ini juga kali ya Pak ya, kalau dia sudah tepungnya itu ada sertifikasi halal, artinya kan BP POMUI itu memberikan halal, itu kan juga bukan hanya dari komposisinya juga, kan dari sumber makanannya juga kan, dia memberikan ini halal atau tidaknya. Nah kalau dia sumbernya dari rambut manusia, atau bulu hewan, dan hewannya barangkali yang nggak ini ya, tentu tidak akan keluar sertifikasi halalnya. Baik, betul ya. Kuncinya ya gitu, lihat itu ya Vita. Ya, Alhamdulillah. Jadi ada lembaga yang sudah berwenang untuk bisa memastikan apa yang dijual, dan juga bisa kita konsumsi itu aman ya. Setidaknya tadi ada BPOM, ada MUI yang bisa memastikan produk yang dijual, dan kita konsumsi itu aman ya. Makanya lebih baik untuk bisa membeli produk-produk yang sudah jelas ada sertifikasi, atau ada informasi keterangan diperbolehkan untuk dikonsumsi. Baik, kita masih punya pertanyaan, nampaknya ini dari kolom chat Zoom masih ada, tentang kafein. Ini dari SMK 5 lagi, Selly Nabila. Jadi ini ya, favorit SMA 5 ya. Ini memang rajin kayaknya. Orang-orangnya, oh siswanya rajin-rajin nih, bagusnya, Alhamdulillah nih. Tapi ini pertanyaannya memang realitas di lapangan juga ya, di kehidupan kita. Ini ada kafein tadi disampaikan merupakan zat adiktif, yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Bisa teh, kopi gitu ya. Nah, apakah ada batas amannya, dan berapa batas aman mengkonsumsi kafein per hari ya? Tadi sudah disampaikan kata Ibu juga poinnya, jangan sampai berlebih. Mungkin ada informasi tambahan Bu, terkait dengan penggunaan kafein ini ya, bagusnya itu seperti apa. Oke, terima kasih Selly ya untuk pertanyaannya. Kalau Selly masih SMK, kalau masih belum suka kopi, mungkin ya dikurang-kurangin gitu ya, kurang-kurangin ngafe-nya gitu ya. Oke, jadi kafein itu sebenarnya kan boleh ya, boleh kita konsumsi ya, namun tidak berlebih. Nah, batas amannya itu, Ibu pernah baca, itu ada rangnya, antara sekitar 200 hingga 400 miligram per hari kita kafein itu. Atau itu setara sekitar 2-4 cangkir kopi, atau 4 dan 8 cangkir teh per hari. Jadi kan ada orang yang minum kopinya pagi dan sore, dia itu masih aman sih, kalau masih dalam rang, kalau dari informasi rang tersebut. Di minimalis lah sebenarnya ya, masa kita mau nambahin zat-zat masuk ke tubuh kita gitu ya. Kita udah tahu nih zat ini ada efeknya, walaupun boleh ya ada batasannya, tapi ya kita cerdas, kita jadi yang cerdas gitu ya. Nah, jadi sekitar gitu Pak ini. Iya, jadi sekitar berapa pun setara dengan 2-3 ya? 2-4 cangkir kopi, atau 4-8 cangkir teh gitu ya. Jadi sekitar 200-400 miligram per hari. Per hari, ya. Kafeinnya gitu. Nah, itu konversi mudahnya lah ya, biar tadi juga yang nanya, Sally juga yang lain bisa menangkap, kira-kira kalau dikonversi atau diubah ke cangkir gitu, kurang lebih jumlahnya segitu ya, 2-3 atau 4-8 untuk yang teh gitu ya. Nah, tapi memang ini yang kopi ini, karena tadi seperti Ibu sampaikan, sekarang lagi nge-hits ya, ada kopi lovers ya, banyak kafe-kafe. Nah, ini juga perlu memang edukasi juga ya, karena untuk kopi-kopi yang mungkin alami langsung dari, apa namanya, dari pohonnya dan diolah secara proses yang baik juga, memang relatif lebih aman ya, ketimbang kopi-kopi gunting. Kita ada istilahnya kopi gunting, kopi giling. Kopi saset ya, Pak ya? Kopi saset ya gitu. Itu kan lebih banyak gulanya daripada kopinya. Betul, itu tuh gulanya itu. Iya, kalau yang kayak gitu justru memang harus dikurangi. Tapi kalau mungkin yang tadi lebih sehat ya, dengan tentunya batas ambang yang ditentukan juga, mungkin bisa kita konsumsi. Artinya tadi poinnya ya, kafein merupakan zat adiktif yang tidak dilarang sebenarnya, boleh-boleh saja. Beda seperti alkohol gitu, Bu ya? Iya, beda dengan alkohol. Alkohol itu agama kita aja udah ngelarang ya, Pak ya? Betul. Iya, secara agama juga seperti itu kita melarangnya gitu. Baik, mudah-mudahan Sally bisa menangkap ya, apa yang tadi dijelaskan oleh Ibu, dan apa namanya bisa coba nanti diimplementasikan mungkin di kehidupannya ya. Baik, kita lihat di Zoom chat, kayaknya sudah habis di YouTube. Saya cek, masih belum ya. Ini banyak juga yang hadir di Zoom ya, hampir lima puluhan. Mudah-mudahan bisa banyak inspirasi yang didapatkan, juga informasinya juga bermanfaat ya. Saya memberikan kesempatan. Gimana Bu, ada yang mau disampaikan dulu? Enggak ada. Amin, semoga bermanfaat. Amin. Amin, amin. Baik, saya kasih kesempatan, masih ada sedikit waktu. Dari yang Zoom mungkin satu orang, ada nggak yang mau raise hand atau menyampaikan secara langsung open mic? Barangkali ada. Satu aja deh, kayaknya ini kan kita juga ke Asar ya, jadi mungkin jam tigaan kita tutup ya. Ada? Mungkin yang nyimak di ini, ini alhamdulillah stabil juga nih, hampir 100. Karena memang, mohon maaf, Zoom-nya kita fasilitasi yang 100. Tadinya mau pakai yang 300. Cuman, ah mungkin pesertanya nggak nyampe gitu. Udah aja yang 100, ternyata lebih juga. Ternyata ini Pak ya, antusiasi. Tidak terantisipasi juga nih. Ada? Saya kasih kesempatan, mahasiswa mungkin ada? Ini kesempatan, Mas Awab, Risa. Coba Risa ini mahasiswa nih. Boleh Risa? Baik, suara Risa terdengar tidak ya Pak? Ada, ada, ada. Izin bertanya, Ibu. Kan tadi juga tempat disinggung mengenai kafein. Kafein ini kan masih aman untuk dikonsumsi. Tapi bagaimana jika ada orang yang mengkonsumsi secara sekaligus, kopi dengan rokok. Nah, di mana dua bahan itu, dua makanan itu termasuk bahan yang mengandung zat adiktif. Nah, bagaimana, Ibu? Terima kasih. Baik. Jadi, logikanya kan, itu dua zat yang ada misalnya nikotin, ada kafein gitu ya, dikonsumsi secara langsung bersamaan juga gitu ya. Habis ngerokok, sambil ngopi gitu ya. Itu kira-kira gimana. Apalagi di kita ya, di masyarakat kita itu merupakan kebiasaan yang sering kita jumpai ya. Walaupun tadi dalam agama, alhamdulillahnya tidak terkategori sampai haram ya. Beda seperti alkohol. Tapi mungkin Ibu ada perspektif lain, kalau misalnya seperti itu, gimana Ibu respon? Ya. Memang seringnya cenderung orang yang suka ngerokok. Frizz lagi ya. Ada sinyal. Rokok pasti suka ngopi gitu. Halo? Ya, ada lagi Ibu. Tadi sempat terputus. Oh, maaf. Berarti unstable. Ini ada tulisan internet. Unstable. Boleh Ibu, dilanjutin. Oke. Nah, memang sering ya, itu dua paket seringnya orang yang suka ngopi, suka ngerokok gitu ya. Atau yang suka ngerokok itu pasti suka ngopi. Nah, Risa, kita bayangkan, untuk satu aja zat adiktif masuk ke tubuh kita udah bahaya, Risa. Apalagi dua nih. Nah, kalaupun kopi, itu ada ambang batasnya tadi ya, dua sampai empat cangkir, sehari masih boleh gitu ya, masih bisa dikatakan aman. Tapi rokok itu tidak hanya nikotin yang berbahaya. Di situ ada tar-nya. Betar ya, betul. Iya, di dalam rokok itu banyak. Ada logam beratnya juga sedikit di dalamnya gitu ya. Banyak hal di dalam rokok itu yang, apa ya, yang banyak, mudaratnya banyak, tidak baik untuk tubuh kita. Jadi, intinya, hindari rokok. Kalau boleh, kalau tadi kata Pak Verli, itu belum sampai, Verli itu belum sampai jadi haram, seperti alkohol, tapi itu udah jatuh kemana ya Pak Emoboh atau apa ya Pak Esa? Saya nggak tahu. Makruh, Bu. Makruh ya. Saya makruh ya. Jadi, kita hindari. Seperti tadi logikanya, satu aja zat aditif masuk ke tubuh kita, itu sudah ada efek sampingnya dalam waktu panjang gitu ya. Apalagi ini dua. Dan si rokok itu bukan hanya nikotin yang sebagai bahayanya di dalam. Nikotin kita pandang sebagai zat adiktifnya ya. Tapi di situ ada tar-nya, ada logam-logam beratnya ya. Banyak sekali zat yang ada di rokok itu. Ada hidrogen cyanida kadang-kadang. Ada yang sangat-sangat kecil sekali, yang nggak sampai mematikan kayak sate kemarin itu. Lagi rame sate. Apa itu cyanida ya. Ada toluennya juga, ada formalinnya di dalam itu. Jadi, banyak hal-hal. Nanti, belum asapnya lagi kalau pembakaran tidak sempurna karbon monoksida dan sebagainya ya. Jadi, banyak hal yang tidak, zat yang tidak baik untuk tubuh kita yang ada di dalam rokok. Jadi, hindari saja. Hindari saja. Jadi, Ibu belum juga ada dapat mungkin, apa ya, literatur yang menyatakan tentang bagaimana sih hubungan kalau orang merokok, dia suka juga mengopi. Itu belum ada baca juga. Tapi, dari segi kita sendiri, hindari. Bahaya sekali mengkonsumsi zat-zat adiktif. Apalagi itu dalam dua produk yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Baik. Terima kasih, Ibu. Atas responnya. Jadi, gitu ya, Risa. Jadi, logikanya, karena jumlahnya semakin banyak yang dikonsumsi, akan membahayakan. Tentunya, kita harus lebih cerdas lagi dan cermat ya dengan zat-zat ini walaupun tidak sampai berbahaya atau bahkan tidak diharamkan. Tetapi, memang kita harus tetap juga memilih dan memilah agar tentunya kita bisa hidup lebih sehat lagi ya. Apalagi kalau sudah punya penyakit, misalnya di paru-paru gitu ya, ataupun misalnya yang lainnya, itu bisa lebih berbahaya lagi gitu ya. Oke. Waktu kita memang sudah habis ya, jam 3 pas. Mungkin sebelum kepenutup, saya ingin coba satu, ini aja, Bu, tambahan pertanyaan sedikit terkait dengan analisis, Bu, ya. Kira-kira kalau bagi orang kimia ya, terutama mungkin di anak SMK yang analitik atau mungkin mahasiswa, itu uji-uji apa saja yang mungkin bisa dilakukan secara sederhana di lab gitu ya untuk mengidentifikasi zat-zat aditif tadi, terutama yang aditif lah, yang sintetisnya, yang berbahayanya, atau misalnya ada makanan, kita ingin tes nih, ini mengandung zat yang berbahaya enggak gitu misalnya ya. Nah, mungkin bisa sharing sedikit aja beberapa kepada kita gambaran umum terkait menganalisis makanan-makanan atau produk-produk di lab gitu secara sederhana agar tahu wow ternyata ini berbahaya atau ini mengandung, diindikasikan mengandung zat yang berbahaya. Kira-kira apa saja, Bu, ini? Halo, Bu? Halo, ya, halo. Terdengar, Pak. Ya, terdengar, Bu, pertanyaannya. Apa tadi, Pak? Ular lagi, coba. Oh, gitu? Ya, keputus, ya? Oke, ya. Terkait dengan analisis, Bu, analisis sederhana di lab untuk menguji zat adiktif atau makanan lah, makanan yang sederhana bisa kita uji di lab bagi anak kimia yang mungkin di sekolah SMK analitik atau mungkin di mahasiswa, itu kira-kira apa yang bisa kita lakukan, uji apa yang sederhana gitu. Oke. Nah, kita tergantung kepada zat adiktif apa sih yang pengen kita uji, gitu ya. Nah, biasanya kalau yang sering kalau ujinya itu sering itu zat warna, gitu, Pak, ya. Atau misalnya juga pengawet atau pemanis. Misalnya kita pengen menguji pengawet yang tadi nggak boleh di pada satu produk, misalnya kayak borax, gitu ya. Nah, kita bisa atau uji pemanis lah dulu, ya, kita contohnya. Nah, untuk uji pemanis itu kita bisa menggunakan menggunakan indikator asam cuka atau larutan BACL2, gitu ya. Nah, itu biasanya kita bisa lihat hasil reaksinya. Kita bisa menggunakan uji pemanis tersebut. Pakai asam, itu nggak salah, kita bisa pakai asam, indikator asam cuka, ya, misalkan indikator asam cuka atau dengan larutan BACL2 ke dalam sampel yang akan diuji. Ya, kemudian kita lihat peruahan warnanya. Ya, nah, itu bisa untuk pemanis. Kalau untuk pemanis. Kalau untuk formalin, itu kita bisa menggunakan indikator kalim permanganat. Ya, kalim permanganat ke dalam sampel, kemudian kita apa ya, kita kita kocok gitu ya, secara perlahan. Ya, kemudian kita lihat pengamatannya. Ya, sampel itu itu biasanya kita terus kalau untuk formalin itu ya, kalau untuk uji boraks, kita bisa juga menguji kandungan ada nggak boraks di dalam bakso misalnya, atau ada nggak borak tadi ya kita bakso tadi atau di dalam burger. Nah, itu tentu baksonya atau sampel itu kita haluskan, kemudian kita apa ya, kita bakar di pakai, apa, kita masukkan kecawan porselen, kemudian kita kita bakar ya, kita bakar di spritus ya, nggak menjadi arang, nanti arang tersebut kita tetesi dengan alkohol. Kemudian saat membakar arang itu kita lihat, kita lihat mengamati api yang dihasilkannya. Nah, itu bisa juga untuk boraks. Nah, untuk tadi ya, kalau misalnya kayak uji pemanis itu kita bisa lihat nanti kalau dia mengandung pemanis buatan itu bisa ada gumpalan. ada gumpalan, ada emulsi atau tidak, nah, itu bisa kita lihat. Itu indikatornya untuk uji pemanis tadi, asam cuka tadi, Pak, untuk melihat pemanis buatan kayak si klamat gitu. Nah, tapi kalau untuk boraks tadi, ya kita dengan uji bakar ya, dengan spritus juga, kalau formalin kita bisa pakai permanganat, kalim permanganat. Detailnya nanti adik-adik bisa baca ini ya, tapi searching saja, nanti akan bisa lihat bagaimana menguji boraks, menguji formalin atau zat manis yang ada di dalam makanan. Tapi intinya, indikatornya seperti itu, Pak. Jadi sebenarnya bisa, sangat bisa adik-adik SMK kini melakukan uji-uji zat-zat aditif yang ada di makanan di sekitar kita. Dan zat-zatnya biasanya ada yang di dalam di lab kita tersedia. iya, jadi bukan yang luar biasa. Baik, nanti kita akan salah satu cara ya, Pak ya, bisa cara yang lain juga. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Jadi nanti kita coba ini ya, kita coba lanjutkan karena mudah-mudahan nanti di edisi berikutnya bisa offline ya, nanti kita akan coba demonstrasikan di beberapa tempat, mungkin di sekolah atau mungkin di tempat yang memerlukan edukasi terkait dengan penggunaan zat aditif ini biar lebih terlihat bahayanya menggunakan yang sintetis ya, kalau memang itu berbahaya ya. Terima kasih banyak, Ibu, atas jawaban-jawabannya ini karena waktu juga yang memisahkan kita harus kita akhirin menjelang asar bahkan di sebagian tempat tadi yang ada sudah izin duluan karena sudah azan asar ya. Jadi mohon maaf jika mengganggu atau pas dengan waktu asarnya mepet karena memang kita juga sudah sesuaikan. Sebelum ditutup, barangkali Bapak Ibu bisa memberikan dulu closing statement akhir bagi kita semua. Silahkan, Bu. baik, jadi kita sebagai komitaktual ya, baik pelajar, mahasiswa, dosen, dan sebagainya itu mari cerdas dalam konsumsi makanan kita sebagai muslim juga kita selalu berpegang pada prinsip halalan dan taliban gitu ya. Jadi kita diminta berpikir cerdas dalam mengkonsumsi makanan. Jadi makanan tidak hanya untuk apa ya sebagai pengenyang perut atau untuk ini tapi juga sebagai zat yang membangun tubuh kita dan minda kita, min kita gitu. Jadi hati-hati tetap jangan apa ya jangan malas mencari informasi ya jangan malas mencari informasi ya harus cerdas mencari informasi sehingga kita terhindar dari apa ya konsumen kita jadi konsumen yang cerdas gitu ya. Oke. Baik, terima kasih Bu Dr. Rosalinda atas pemuparan materi jawaban dan juga respon-responnya tadi ada beberapa yang nanya kita akan berikan bagi dua orang lah spesial ya nanti saya akan jafrik ke Bu Rosa mana penanyaan terbaik kita akan kita akan umumkan aja nanti ya karena waktu udah mepet nanti kita umumkan di WA Group ya karena di peserta ada WA Groupnya nanti kita umumkan dua orang penanyaan terbaik nanti kita akan kasih door flash dari penitian nanti Ibu Rosa yang menentukan yang mana ya mudah-mudah masih ingat Bu ya pertanyaan-pertanyaannya nanti saya tanya Jafri Bu karena waktu kita memang sudah habis baik untuk itu terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyimak di Youtube juga dan juga yang sudah bertahan di Zoom mudah-mudahan apa yang kita bahas dan apa namanya bicarakan sehari ini menjadi manfaat di bulan Ramadan juga tentunya jadi amal soleh ya karena ini kajian ilmu ya jadi kita niatkan juga ini mudah-mudahan menjadi amal soleh buat kita semua terima kasih banyak Ibu Dr. Rosalinda yang sudah menyempatkan hadir dan juga terutama bagi para peserta yang sudah setia untuk terus ikut dalam diskusi ini saya akhiri mohon maaf habis itu banyak kekurangan selaku moderator saya kembalikan kepada MC Anissa silakan baik terima kasih kepada Bapak Farida juga Ibu Raza baik hadirin yang berbahagia selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat sertifikat moderator yang akan diserahkan oleh Ibu Dr. Ida Farida MPD yang selaku Ketua Prodi Perintikan Kimia kepada Bapak Farida Ibu Dr. Ida Farida MPD selaku Ketua Prodi Pendidikan Kimia OIN Senan Gunung Jati Bandung mohon izin untuk operator ya ini sementara virtual dulu ininya sertifikat Alhamdulillah terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Roza yang telah menyempatkan waktunya sehingga hari ini kita bisa bersilaturahmi dan berkolaborasi pada hari ini ini untuk sertifikatnya Ibu mohon izin terima kasih sama-sama Ibu terima kasih kembali Ibu baik hadirin yang berbahagia selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama kepada seluruh audiens diharapkan untuk mengaktifkan kamera kita akan melakukan sesi foto bersama baik untuk operator sudah siap kita mulai dari slide pertama hitungan tiga semuanya senyum baik siap satu dua tiga baik kita lanjut ke slide kedua ini ritual baru nih kalau online harus gini slide kedua siap kalau slide-nya banyak harus nunggu juga nih ada empat nih lumayan lah empat slide kita nggak tahu slide keberapa ya satu dua tiga senyum baik selanjutnya slide ketiga satu dua tiga senyum selanjutnya slide terakhir oke hitungan tiga semuanya senyum satu dua tiga senyum alhamdulillah acara dari awal hingga akhir telah selesai kami aturkan terima kasih banyak kepada seluruh audiens kepada bapak ibu dosen dan juga kepada pemateri kita yang telah bergabung pada hari ini termasuk kepada penanya yang telah bertanya pada hari ini semoga menjadi amal ibadah untuk kita semua terutama di bulan ramadhan hari ini saya Nisus Tapira Muntaha pamit undur diri mohon maaf bila banyak kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih bu terima kasih pak perli bu terima kasih bapak ibu terima kasih boleh izin left ya ya boleh bu terima kasih bu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ya semuanya peserta karena sudah asar ya izin ditutup ya terima kasih bapak ibu terima kasih selamat menikmati